oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good evening everyone and welcome to mapping preparation of apg universitas pajajaran student chapter let me introduce myself my name is amanda zasia as the master of ceremony of today's activity mapping preparation for advanced and preliminary geological mapping before that i would like to say welcome to our keynote speaker mr risky fawzan akbar as speaker of today's activity on behalf of apg unpat student chapter i would like to say thank you to mr risky fawzan akbar for willing to share his knowledge to all of us today and also welcome to all of the participants in today's activity thank you so much for participating in our event so for this activity we'll have two session first session is we will learn about the topic which is mapping preparation for advanced and preliminary geological mapping from mr risky fawzan akbar for 90 minutes and then and the second session we will have a discussion about the topic for 20 minutes now i will read the rules during the course for today so to so to all participants please listen carefully to keep the event going one speaker will explain the material in indonesian and for the q a session the participants can use indonesian or english to ask the speaker two participants are prohibited to spam chat during the activity three participants must speak or chat quality when the event takes place four participants are required to use the username with real name are not nicknamed during the activity so for the participants who have not used the real name you can change it now five into this mapping preparation there is polling at the end of this activity so the participants are encouraged to fill the polling six participants are required to turn off the video and make sure you are mute during the presentation from the speaker seven for participants who want to ask question you can only ask in the in the q a session you can raise your hand first and ask your question but you must ask the mc's permission before you speak eight during the q a session participants who want to ask questions are encouraged to turn on the camera nine for participant who want to ask question via chat you should use this format name underscore company or institution underscore question then participants are encouraged to use a background zoom during the meeting but if the participants cannot use background zoom during the meeting our committees are not burden some eleven participants must obey all all the rules that the committees have has arranged okay before we start our activity it's better for us to pray first pray begin now we will hear an opening speech from our president of aipg unpat esc 2021 miss tv oktarisma to miss tv oktarisma the time is yours okay thank you amanda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh good evening and greetings everyone so welcome back to our webinar of a pijuan pastudin chapter for several times i would like to say happy eight mubarak for all muslim once greetings to you uh and may this eight mubarak bring happiness in your life so my name is leo karisma and i'm speaking here as president of a pijuan pastudin chapter welcome to undergraduate petroleum enthusiasts and so this our webinar with the with this different topic as usual at usual because today we will learn about mapping preparation for advance and preliminary geological mapping this topic which was delivered by uh mr risky thousand so good evening mr risky or we can call bank prof i hope you stay safe and keep healthy to maintain good condition behalf of a pijuan pastudin chapter i would like to say thank you to participants for joining us today and also to mr risky thousand want to share some of your knowledge this webinar will we will learn about preparation for field mapping such as mr section strike deep description and all the things about mapping so all of the participant gather as much interesting information as you can and you can go to the interesting discussion during qna session together let us increase our knowledge and scaling up of good implementation later last but not least a pijuan pastudin chapter is the best place with the right time to give the best platform for geoscientists to enhance our knowledge this is all for me what do i topic wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i'm tv back to you amanda okay thank you to miss tv for the welcoming speech before we are going to the agenda we will hear a safety moment by hsa officer so to all the participants please listen carefully to miss city nadia the time is yours okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good evening ladies and gentlemen we are from hse health safety environment faculty of geological engineering universitas pajajaran firstly i want to introduce myself my name is jesse as a speaker and here with my partner eliana as the operator and today we will guide you as the safety officer in mapping preparation aapg for advanced and preliminary geological mapping okay here in the screen are general rules that you have to obey during this event first make your seat position facing the device properly second stay at home during the activity and if you are outside the home please implement hot protocols third turn off the audio when you're not needed fourth create a cohesive situation and last always prioritize safety before we continue enjoying this workshop there are some situations that you should follow so please change your seat position by following this procedure first keep your shoulder straight second position to sit under the back of the chair third adjust the back according to ideal angle of the chair around 100 until 110 degrees at last position your knees parallel to or higher than your hips okay now we are in the pandemic of coffee 19 era as we know that we also have to follow the protocol to to prevent from getting coffee 19 first physical distancing avoid exposure to virus by keeping a distance of at least one meter second wear a face mask third proper hand hygiene like using hand sanitizer or soap according to standards fourth avoid touching your face especially the eyes nose and mouth into the entry of the virus next fifth cough and sneeze etiquette cover the mouth with the upper arm or using a tissue sixth self-isolation when you feel sick and last maintain a healthy lifestyle eat nutritious food proper sleep hygiene and exercise okay next disaster can be happen anywhere and anytime or we usually call it as potential disaster a disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human material economic or environmental loss and impact which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources there are some potential disaster that can be happen around us first is fire fire is a rapid persistent chemical change that releases heat and light and is accompanied by flame especially the exotormic oxidation of a combustible substance now you can see the procedure that you can do to evacuate from fire first stop all activities second don't panic and don't make other people panic third go to the outside four cover your nose protect uh protect yourself from inhaling the smoke and fifth don't return before the situation is declared safe okay the next potential disaster is earthquake earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the earth's lithosphere that create seismic wave here are some procedure that you can do to evacuate evacuate from earthquake first stop all activities second don't panic and don't make other people panic third go to the outside fourth if you stuck in the room find a place to protect yourself it can be under the table or corner of the room and fifth don't return before the situation is declared safe okay now on the screen you can see the numbers and website that you can contact if something bad or disaster happened around you i will give five seconds to take a screenshot or write it down start from now time is up that is all from safety moment today i'm sorry if there is some mistaken plus from us safety is not everything but without safety everything is nothing uh thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to moderator amanda okay thank you to me city nadia for the safety moment okay before we start to the main agenda i will read the profile of our today's speaker okay so here's uh the today's profile speaker uh from 2016 until 2017 he was head of public relation division incident executive bureau from 2017 until 2018 he was staff of human resource division in ap june part sc group leader of volunteer in trend in transport division in inasbok and assistant laboratory in geodynamics laboratory in 2019 he did geological mapping in sumedang majalengka and in 2020 he did morphotectonic and environmental geology analysis of majalengka for his final assignment okay the first session is going to start now we will learn about mapping preparation for advanced and preliminary geological mapping to mr risky fauzan akbar the time is yours okay thank you amanda thank you abg for having me i'm so happy that i can give to you this material uh uh please remind that uh me and other former members brainstormed this uh material for you guys so please enjoy okay pakai bahasa indonesia aja kemarin mintanya santai aja oke jadi sekarang mulai dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya EPG jadi saya diminta untuk ngasih apa ya bukan materi sih sebenarnya tapi lebih kayak tersentrik teknis-teknis di lapangan kayak gimana cuman minta izin buat panitia kayaknya lebih enak ngomong gua lu gua ngapapa ya ngomong gua lu ya biar lebih deket aja gitu oke lanjut jadi ada outline-nya ada empat yang pertama itu akan bahas main knowledge-nya nah disini main knowledge ini enggak cuman terlepas dari subject mappingnya aja mata kuliahnya apa aja tapi disini juga ada equipment yang perlu kita bawa dan cara pakenya gimana terus eh sorry kok mana oh iya dan do's and don'tsnya nah disini yang sebenarnya yang kadang dilupain tuh ini padahal ini yang pertama harus kita siapin do's and don'tsnya nanti dilihat aja terus yang kedua ada purpose nah purpose nih bagian jadi dua apa yang harus kita lakuin nih di lapangan pertama terus yang kedua hasilnya kayak gimana nah terus bagian ketiga nah ini perbedaannya antara PGP dan PGL lah basic and advanced sama yang keempat tinggal exercise gitu karena ya kalau teori teori sebenarnya paling bagus ya belajar di lapangan cuman karena keterbatasan kan ya oke lanjut eh ini suara gua jelas ya lanjut nah ini yang pertama do'snya misalnya gini yang pertama study your field nah ini every little information may save you someday jadi eh kita mempelajari mempelajari lapangan kita itu nggak cuman dari peta nggak cuman dari geologi regional nggak cuman dari itu-itu aja tapi misalnya gini misalnya di Subang itu baru ada longsor nah itu kan penting tuh kayak gitu terus misalnya ternyata ke Majalengka itu jalanannya diputer ditutup nah itu yang kita perlu penting perlu kita tahu terus yang kedua misalnya mau ke Tegal oh ke Tegal tuh warganya tuh nganggep kalau pakai baju hijau itu pamali misalnya nah kita tuh harus siapin hal-hal kayak gitu biasanya dan biasanya tuh hal-hal yang kayak gini tuh yang kita kejegal jadi ketika udah sampai di sana udah sampai di daerah sana itu kita kena marah ada yang disuruh pulang jadi harus nganti basecamp nah itu ini yang penting nih menurut gua kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu jadi nggak cuma georeg geomorph dari lapangannya aja nah terus yang kedua plan the whole trip nih get organized terus harus perhitungkan semuanya semuanya ya semua perhitungkan misalnya gini dari peta itu misalnya oh hari pertama karena basecamp kita di selatan atau basecamp kita di tenggara kita karena daerah selatan dulu yang lebih deket selatan sama barat daya misalnya nah kita harus bisa memperhitungan nih oh kira-kira kecepatan jalan gua tuh kalau misalnya di sungai sekian kalau kecepatan jalan gua kira-kira kalau di hutan tuh sekian misalnya kalau kecepatan jalan di sungai itu karena basah misalnya karena mesin hujan berarti sekitar 1-2 km per jam nah kita lihat kesana jaraknya berapa misalnya 2,5 kg ya kan nah berarti untuk sampai ujung itu paling nggak butuh jalan 1-2 jam nggak berhenti gitu nah itu harus dihitung tuh semuanya kira-kira berapa jadi kira-kira bisa dapat berapa singkapan berhenti di setiap singkapan berapa lama istirahatnya jam berapa dan lain-lain gua ngomong kecepatan nggak kalau nggak gua lanjut ya nah terus yang yang ketiga manage data nih nih ini yang kadang-kadang juga masalah sama gua nggak tahu di kampus lain gimana tapi kalau di geologi kayak gini di geologi 4 ya gua pun kadang-kadang ngalamin ini jadi ketika kita udah ngambil data udah ngambil strike dip udah ngambil data stasiun dan lain-lain itu biasanya ditinggalin aja gitu bahkan ada yang ngambil sampel aja udah nanti deskripsinya di kampus atau di posan gitu nah jadi ketika kayak gitu ketika ada data yang kurang ada yang salah ada yang lupa ngaco jadinya gitu jadi mau nggak mau harus balik lagi ke lapangan dan itu gua juga alamin gitu jadi walaupun waktu itu gua setelah di lapangan langsung di langsung dibagusin datanya langsung di beresin tapi tetap aja ada yang kurang oh iya ya harusnya ke sini dulu harus di sini dulu gitu nah terus yang kedua eh sorry bagian yang satunya lagi don'ts nah ini yang kalau bisa jangan sampai dilakuin yang pertama ini ngeremehin survei underestimate survei jadi mungkin ada yang kayak gini oh si misalnya gua penelitiannya di sumedang nih terus misalnya Anggit dapat di sumedang juga yaudah gua tanya aja sama si Bang Prof nih eh best game-nya dimana gitu-gitu itu boleh boleh tapi sebaiknya emang kita cek dulu lapangannya seperti apa gitu jadi misalnya kayak waktu itu gua pernah ke lapangan senior gua di tasik ini pengalaman waktu ke tasik itu bawa motor misalnya sejenis vario nggak apa-apa gitu nah terus gua mikir kayak kayaknya tasik lumayan ini deh nah gua nggak perlu survei deh ke lapangan gua di majalingka sama sumedang waktu itu jadi di perbatasan ketika gua bawa vario wah nggak sih nggak bisa nggak support minimal harus kayak next gitu jadi hal-hal yang kayak gitu perlu disurvey dan kita beberapa dari waktu itu sih contohnya waktu mapping angkatan gua ya beberapa ada yang meremehkan itu gitu terus ada juga kasus eh waktu gua ikut eh mapping sama senior gua oh di kosan eh sorry di base camp senior gua itu banyak banyak warung banyak Indomaret jadi kalau misalnya GPS kan perlu baterai terus banyak center headlamp perlu baterai nah yaudah pasti adalah di sana gitu tapi ketika gua sampai di lapangan gua bahkan warung tuh nggak ada karena karena dia desa kecil dan rata-rata warga misalnya bapak-bapaknya pulang-pulang habis berkebun abis nyawa itu ya makan di rumah jadi hampir bahkan warung makan aja nggak ada gitu jadi hal-hal yang kayak gini dapatnya tuh dari survei gitu nah yang kedua ini nih yang paling yang menurut gua juga ini salah satu yang paling parah arrive unprepared jadi kadang-kadang gini eh udahlah bawa aja dulu gitu bawa aja dulu nanti ngerti cara pakainya di sana gitu misalnya kayak gitu ternyata nggak ngerti cara pakai GPS-nya gitu terus yang kedua eh bahkan waktu itu ada yang nggak tahu ketika di lapangan tuh hari pertama kemana ya nggak tahu nih mau harus jalan kemana ya harus data apa yang diambil ya gitu nah ini nih ini juga jadikan kita buang waktu di lapangan sedangkan di lapangan itu kan panas lu pasti males mau cepet-cepet pulang dan lain-lain gitu nah terus yang ketiga nih disrespect locals ada beberapa eh hal yang harus kita hormatin lah walaupun misalnya nggak sesuai sama prinsip kita misalnya beberapa gua pernah denger cita dari senior kalo disitu ada ada aliran-aliran yang nggak bener atau gimana aliran agama gitu ya nah kita ya sebisa mungkin menghormati aja gitu tapi jangan sampai kayak aneh-aneh gitu atau nggak misalnya dia bilang jangan ya jangan lewatin jalan ini ya gitu ya yaudah ikutin aja gitu karena misalnya dia bilang disitu ada makan kerama kalaupun kita nggak digangguin sama setannya misalnya pura-pura ada setan bisa jadi mereka jadi marah gitu karena merasa merendahkan si syekh yang dihormatin sama dia disitulah kayak gitu misalnya gitu ya lanjut nah ini equipmentnya beberapa dari sekian banyak equipment nah disini ada palu geologi pasti udah tau ada pick point sama cisel pick point itu palu geologi beku kalo cisel ini ini palu sedimen terus disini ada kompas geologi nah kompas geologi ini kan ada bagiannya macem-macem ya mungkin nanti digelasin ada ada busai, ada klinometer, dan lain-lain terus disini ada alat tulis ini yang penting juga nih mungkin kalian kadang-kadang nggak yaudah alat tulis mah selalu aja lah pake pulpen atau pake gimana tapi cuman ini penting nih karena waktu gua ikut ngebantuin mapping temen sangkatan gua waktu itu dia ada yang yaudahlah tulis aja di di apa sih di kertas terus kertasnya dimasukin ke dalam plastic sample gitu ya kan ada nih keliatan nama nama stasiunnya tapi ketika udah 10 stasiun, 12 stasiun itu kan batunya kan ketumpuk tuh nah jadi si kertasnya itu kegerus sama batunya jadi udah pas sampe base game keliatan lah ini stasiun berapa gak tau ini stasiun berapa gak tau gitu jadi sekarang gua sih minimal ada spidol spidol permanen buat di taro di eh buat nulis di lupa ngomong ya plastic sample nah plastic sample juga kadang-kadang ada yang mikir yaudahlah plastic sample sama aja nah ini nih waktu gua mapping sama temen gua nah dia tuh beli plastic sample yang murah yang misalnya 100 lembar itu biasanya 80 ribu dia beli cuma 35 ribu ya kan nah ketika dia tepat begitu kita pake pas kita buka kita masukin batunya biar langsung rusak si plastic sample itu langsung bolong gitu jadi si sample itu berarakan dalam tas pokoknya udah gak jelas lah gitu nah sebenernya hal ini kalo kita cuman lagi kulap ya biasa aja ya ketawa-ketawa aja gitu kan cuman kalo lagi PGL hmm itu bakal jadi hal yang seberantem lah kalian nih gitu PGP juga bisa berantem apalagi PGP karena namanya gitu jadi equipment ini sebisa mungkin kalo ya gak perlu yang terbaik tapi paling enggak capable gitu HCL udah tau kan HCL untuk apa terus nah ini HCL juga penting karena gini karena ada ketentuannya gue lupa 0,1m 0,1m atau 1m kalo gak salah nah dia kalo di bawah ketentuan itu batu gampingnya ini gak bereaksi jadi ketika kita tetes terus oh yaudah biasa aja ini berarti batu pasir misalnya atau apa lempung misalnya lempungnya gak ada kandungan karbonatnya yaudah tapi ternyata pas ditumbuk wow ternyata banyak fosilnya gitu jadi kita gak tau nah itu kan mungkin karena beberapa kali ada kandungan HCLnya gitu sebenernya gak apa-apa tapi nanti ketika lu udah bikin peta harus revisi lagi petanya bikin lagi dari awal gitu terus disini handphone kenapa gue taruh handphone karena zaman sekarang kan udah gak ada yang bawa kamera ya handphone cukup dan handphone ini beberapa kali bisa dipakai untuk aplikasi navigasi gitu mengganti GPS emang sebenernya gak disarankan karena yang namanya di hutan kan si handphone ini kadang gak dapet sinyal satelit dan lain-lain ya cuman emang kadang-kadang di lapangan yang gak begitu pedalaman itu ini masih bisa diandalin lah pakai aplikasi apa navigasi dari handphone ini terus GPS juga GPS sih kalau bisa menurut gue paling enggak kalian belajarlah GPS yang standar-standar aja garmin cara pakenya gimana karena nah itu belajarnya biasanya di PGP yang di PGP cuman yang buat yang gak dapet PGP 2018 yaudah gak apa-apa nanti belajar aja sama temen-temennya makanya kalau ke lapangan nanti misalnya yang 2016 PGL ya kalau bisa bawa atau gak belajar dulu lah makanya gue bilang jangan yaudah yang penting bawa tapi gak tau cari pakenya itu penyakitnya angkatan gue sih kayak gitu terus bawa lu komparator juga jangan lupa lanjut nah ini subjeknya jadi sebenernya PGP dan PGL itu melatih core corenya itu ini induk-induk ilmunya mineralogy petrologi sedimen geomorph geostruk stratigrafi nah ini untuk PGP yang abu-abu ini sedangkan yang biru kenapa gue pisahin karena ini untuk PGL kalau di PGP PGP itu kalian gak perlu sebenernya konsepnya sama nanti PGP sama PGL itu sebenernya outputnya sama-sama peta sama-sama log dan sama-sama penampang cuma cara penentuan urutan stratigrafi terus cara penentuan bantuan yang lebih muda dan lebih tua nah itu beda banget konsepnya kalau dari PGP itu ya murni dari struktur sama stratigrafinya nah kalau di PGL nanti kalian akan ada pertimbangan ini mineralogy petrologi terus ada juga dari yang salah satu yang paling penting ini paleon ini mikropaleontologi gitu biasanya kalau mineral itu bisa untuk ngebantu nentuin lingkungan pengendapan misalnya rijang rizang itu ada di mana kalsit atau apa namanya karbonat itu ada di mana penanda lingkungan apa gitu nah kadang-kadang waktu gua masalahnya itu kadang-kadang gini kita cuman PGL ya terutama PGL itu cuman mengandalkan dari mikropaleon yang poram gitu gitu padahal waktu gua sidang itu ditembak sama Gulia dia bilang kenapa poram kenapa gak yang lain kenapa gak gastropoda gastropoda kan juga ada yang kecil-kecil dia bilang gitu kenapa gak yang lain lah gitu emang dari mineral juga gak bisa nah kayak gitu jadi emang poram gampang ditemuin tapi gak cuman poraminifera yang bisa di jadikan pegangan gitu gitu terus yang kedua ini juga yang sebenernya harusnya sih dihindari gitu jadi kalau penyakitnya itu yang kedua kita itu ketika udah baca regional misalnya geologi regional daerah gua nih ya di Sumedang Majalengka itu Formasi Cinambu itu ada batu pasir persalingan batu pasir batu lempung sama breksi nah yaudah kalau udah ketemu breksi yaudah breksinya breksi apa lihat lagi ke geologi regional justru itu bahaya karena apa ya kita ini tulis apa yang kita temukan jangan tulis apa yang jangan patokan regional yaudah cari batu pasirnya dimana nih adanya gitu nah ini yang disayangkan sebenernya sama dosen-dosen kita gitu jadi mereka pengennya ya kita yaudah apa yang lu temuin di lapangan yaudah itu yang ditulis gitu biar kita tuh gak dikendaliin sama orang lain gitu jadi kan kalau misalnya pertama regional itu kan gede banget skalanya jadi kita yang lebih kecil harusnya bisa lebih detail skalanya sorry bukan skalanya petanya lah petanya sebaran si litologinya itu harusnya bisa lebih detail itu yang mereka minta terus yaudah kalau misalnya ada daerah yang belum dipetain terus geologi regional gimana ya kita yang bikin gitu walaupun kayaknya udah gak ada daerah yang udah dipetain ya cuman kayak di Papua itu kan banyak yang belum detail di Sulawesi di Maluku itu banyak yang belum detail gitu lanjut nah ini ini teknisnya teknis yang kita lakuin di lapangan nah ini ada yang gua kelompokin di garis putus-putus ini data inti yang harus kita ambil yang pertama dari awal dulu ya nah yang pertama ini kita rencanain dulu rutenya dimana misalnya kita punya kita punya covering 5x5 base camp kita misalnya ada di utara sedangkan di selatan itu adalah gunung misalnya gitu ya nah kalau saran gua biasanya tuh gini kita hari pertama nyampe itu masih seger masih punya tenaga banyak belum jenuh jadi ambil yang paling jauh dulu gitu ambil yang paling jauh dulu mana yang paling tinggi mana yang paling terjal ambil dulu disitu abis itu cari sungai kenapa sungai karena di sungai dan di lembah-lembah itu biasanya itu kan tingkat erosinya tinggi jadi singkapan-singkapan itu kelihatan disitu tapi gak harus berpaku pada sungai ada scuffling yang hampir setengahnya itu sawah misalnya nah itu nanti gua kasih tau cara nyarinya gimana kalau di sawah gimana kalau di tempat yang datar di perumahan itu gimana cuman tetap kalau bisa saran dari kita ketika kalian sampai di lapangan lihat peta cari mana yang paling jauh kalau gak ada yang paling jauh kalau yang paling jauh ternyata gampang yaudah cari yang paling kira-kira bakal nguras tenaga kalian pertama itu apa itu diambil pertama itu nah habis itu ketika udah sampai di singkapan kita plot di GPS atau di peta terserah kalau mau pakai cara yang di seksi intersection dari map tapi boleh kalau mau pakai aplikasi misalnya pakai Google Maps pakai Avenza pakai GPS juga boleh terserah ini yang paling penting pertama di plot dulu yang kedua nah ini gua putus-putusin karena ini urutannya bisa terserah kalian mana duluan kalau gua pertama ambil foto dulu karena kan misalnya kita lihat cingkapan nih udah udah jauh nih di tebing kan kalau misalnya ambil foto jauh kan kita ambil dua foto foto jauh dan foto dekat kalau kita ambil foto jauh eh kalau kita misalnya ngambil sampel dulu kan mendekat dulu abis ntar menjauh lagi kan nah kalau gua dari jauh langsung ambil fotonya gitu entah temen gua atau gua yang jadi pembanding kesana sekalian ngambil sampel yang kedua baru ambil sampel nah maksudnya ambil sampel nih ya gimana ya misalnya gini kalian lihat dulu batuannya itu seperti apa misalnya masif kalau masif ya boleh ambil seserah dimana aja asal jangan lapu nah kalau berlapis kayak gimana nah disini stratigrafinya main kalau kalian lihat dulu dari jauh kira-kira unit ada berapa unit nih gitu nah unit itu apa nanti baca lagi ya SSI sandi stratigrafi kira-kira ada berapa unit oh kira-kira ada 2 2 unit nih gitu misalnya ada batu pasir sama perselingan batu pasir batu lempung oke lu ambil pertama sampel si batu pasirnya yang kedua ambil perselingannya gitu nah jadi nanti dibandingin nih pertama di deskripsi dulu kan di deskripsi batu pasirnya apa terus yang di perselingan batu pasirnya apa gitu jadi kalau misalnya kan ada kemungkinan kalau beda unit batu pasir yang sendiri ini sama yang perselingan ini nanti beda karakteristiknya misalnya yang sendiri ini yang tebal itu ada karbonatannya kalau yang ini enggak gitu biasanya gitu tapi kalau misalnya enggak ada yaudah kalian anggap aja itu membagi 2 unit ya karena apa sih bentuk pengendapannya atau laju pengendapannya itu beda gitu terus abis kita analisis sampelnya abis itu bikin sketsa nah sketsa ini kayak gimana ada 2 sketsanya sketsa map view sama lateral view jadi map view itu sketsanya itu sketsanya itu dia dari atas sedangkan kalau lateral itu secara lapisan kalau si tanahnya itu dibagi 2 kayak gitu bentar ya oke gitu oh ini ini banget nah ini ini contoh sketsanya nih misalnya ini stasiun RF25 arah utaranya kesana arah sungai sungai akhirnya ngalir ke bawah nah disini bentuk pelapisannya itu kayak gini jadi ketika gue jalan di kanan sama kirinya itu berseling tuh pasirnya agak tebal terus batu lempungnya kemudian mungkin belum kelihatan oh sorry sorry oke berarti gue screen aja ya kelihatan kelihatan gak oke jadi gini gue ulangin jadi misalnya ini arah utaranya ke atas stasiun RF25 nah ini misalnya sungai nya kayak gini sungai nya kak dari hulu nya hulu nya di utara hilirnya di selatan nah si lapisannya kayak gini nih misalnya ini setelah gue ukur strike deep nya ya misalnya ini kan kalo kayak gini berarti strike deep nya sekitar 30an 30an 35 lah nah ini ada batu pasir yang agak tebal terus ada batu lempung perselingan lah nah kenapa gue ngambil dari A ke B nah karena belum saya tanya jawab jadi gue jawab aja jadi kenapa gue ngambil A ke B agar si garis penampang ini tuh motong seluruh lapisan yang ada disini gitu makanya jadinya kayak gini kalo gue ngambil A ke B nya dari sini bentar gue anotet ya nih kalo gue ngambil penampangnya begini kalo gue ngambil penampangnya begini nanti si si penampang ini akan batu pasir semua karena ngambil ngambil potongannya begini kalo gue ngambil potongannya begini nah jadinya apa batu lempung semua jadi gak akan keliatan nanti di di gambarnya itu oh ini perselingan gitu makanya gue ngambilnya kayak gini kayak gitu makanya bisa keliatan kayak gini dan ini kayak apa ya ini tuh lock lock kasarnya jadi gue ngukur nih oh yang batu pasir yang bawa tuh sekitar 20 cm tebalnya terus batu lempungnya tebalnya sekian ini sekian sekian ini sebagai lock kasar jadi nanti untuk bayangan stratigrafinya gitu oke lanjut bentar ya bentar ya nah abis itu abis sudah sketsa nah ini juga describe every detail jadi apapun yang kalian lihat disingkapan itu ada yang bentuknya aneh ada cetakan hewan ada bentuknya yang belum kalian pernah lihat ada yang lapisannya melipat-melipat aneh itu catat aja dulu catat dulu foto dulu nanti belakangan deh gitu yang penting apapun yang ada disitu itu ambil dulu semuanya gitu karena kadang-kadang itu berdatanya bakal ngebantu kalian gitu makanya gua tau lah kalau abis makan siang misalnya jam 2 jam 3 tuh udah ngantuk banget udah pengen pulang tapi kalau bisa sih tetap tetap awas lah mata kita jangan sampai kelewat lah yang penting-penting gitu udah sama yang terakhir udah deh ambil barang-barangnya progres apa sih progresnya udah semuanya yang ini inventarisasi datanya udah bagus yaudah cabut ke tempat lain atau balik ini juga disini kadang-kadang sering macem-macem lah ada yang ketinggalan palu dan lain-lain ya harus balik mau mau gitu kok gak ke next oke nah outcome outcome-nya itu yang pertama peta ini contohnya petanya kayak gini peta pemilih dengan lereng ini peta salah satu peta geomorph pada banyak nanti kan petanya ada empat outcome-nya yang pertama peta geomorph lembar pertama itu peta geomorph yang kedua itu peta kerangka yang ketiga itu peta kola jurus sama yang keempat itu peta geologi di peta geomorph itu nyantumin apa sih yang pertama itu nyantumin satuan geomorphologinya terus sama biasanya peta geomorph itu gabungan dari ini morfometri morfografi sama morfogenetik jadi morfo kemeringan lereng ini curam atau enggak terus morfografinya seperti apa sama morfogenetik jadi kira-kira oh yang bagian ini nih vulkanik bagian sebelah sana itu sedimen yang sebelah sini denudasional denudasional itu akibat erosi nah jadi nanti kalian bisa bagi satuan geomorphologinya oh bagian sini nih perbukitan vulkanik yang curam gitu yang sebelah sini sedimen hasil denudasional kayak gitu terus abis itu bikin peta kerangka peta kerangka itu isinya itu stasiun-stasiun kalian sama strike dipnya strike dipnya sebarang strike dip sebarang litologi terus terus nanti ada track jalur yang kalian lewatin untuk sampai ke situ dan sebagainya lah di peta kerangka itu terus yang ketiga ada peta pola jurus peta pola jurus ini kasih tau udah pada penempatkan jadi pola dari strike-strike itu kita garisin kira-kira nanti si strike-strike ini tuh bentuk polanya seperti apa udah abis nanti pola-polanya udah keliatan oh nanti kliennya sebelah sini sesaran sebelah sini satuannya di sebelah sini kira-kira bagi satuannya gimana baru nanti bikin peta geologi di geologi itu nanti yang paling penting ada oh sorry di pola jurus itu nanti ada stereonet juga bikin stereonet terus nanti di geologi nanti kalian yang paling susah sih menurut gue itu bikin penampang gitu nah nah ini yang kanan ini contoh log dari MS measuring section tuh jadi pertama tebalnya dulu abis tebalnya abis itu ada satuannya dia abis satuan ini ada umur kalau nggak baca sorry ya umur umur relatif abis itu baru nih litologinya gimana terus disini ada ada besar butirnya abis besar butir disini ada struktur sedimen abis struktur sedimen deskripsinya kayak gimana abis itu foto-fotonya litologinya kayak gini gitu nah ini nanti bikin stereonet kayak gini ini stereonet anti-clean tuh ada DOAPnya sekian interlimenya sekian planchnya sekian dan lain-lain bikin diagram roset untuk tahu arah tegasan arah tegasan jadi nanti kalian bisa nebak oh si perbukitan ini tuh arahnya kesini loh jadi ya bikin jalur gini loh gitu gue lupa sampein di geomorph juga ada analisi sungai itu juga penting tuh analisi sungai karena dari analisi sungai itu kan macam-macam kita bisa tahu apakah ada sesara atau nggak kita bisa tahu apakah litologinya itu seragam atau nggak kalau rektanggular berarti artinya apa kalau paralel artinya apa kalau paralel kan artinya paralel itu kan dia lurus gini ya samping-sampingan berarti apa di di antara sungai-sungai itu tuh ada bukit-bukit yang memanjang misalnya gitu kalau rektanggular yang sungai tadinya lurus tiba-tiba belok berarti antara dia nemuin sesuatu yang keras di depannya atau dia bergeser ada sesar mendatar gitu jadi sungai juga penting sebenarnya jadi enak kalian nanti oh dengan melihat sungai itu kalian udah bisa expect sesuatu di situ oh nih kalau kayak gini berarti di sini ada apa gitu nah ini contoh dari penampangnya nih kayak gini jika ya tadi kan gue ngambil ngambil eh sorry bukan di sini nih misalnya di sini kan nah ini kan ngambil penampang juga mirip lah cuman ini yang versi gedenya versi geologinya gitu jadi nanti di sini ada anti clean kelihatannya kan kayak gini ya sama yang kayak waktu kita bikin ini loh bikin praktikum geostruk yang praktikum praktikum geostruk yang ini nih tuh yang pakai milimeter blok pakai jangka nah ini jadi awalnya diginiin dulu semuanya tuh jadi nanti kebayang oh anti cleannya di sini di sini ada sin clean ada anti yang sin clean jadi nanti abis itu garis-garis ini dihapus jadinya kayak gini gitu gitu yang di bawah permukaannya tetap tetap disimpan jadi kita nanti bisa ngeprediksi oh si lempung ini tuh ternyata sama kayak lempung yang di sini nih gitu oh batu pasir eh batu pasir yang di sini nih yang ditemuin di sini nih di dekat antiklin gunung jagat ini ternyata satu batu pasir loh sama yang di sini nih tuh yang dekat sama sama si apa si breksi gitu gitu ini dari penampang abis itu lanjut ah untuk PGL sebenernya PGP tuh sampai sini biasanya PGP tuh bisa sampai sini nah cuman kalo PGP itu biasanya gak harus sedetail ini waktu gua PGP dulu gua bahkan boleh digambar tangan pake pensil warna yang penting konsepnya dapet cuman kalo udah di sini nah ini baru masuk di ranahnya PGL di mikropaleon picking jadi nanti eh kalian cari dalam satu litologi itu ada fosil apa-apa aja terus pake buku nanti dicari tentang umurnya berapa cari irisannya dimana gitu jadi nanti kalian tau dapet umur relatif sih litologinya nah untuk batimetri ini juga sama sebenernya nah cuman kan ini pake fosil ya si fosil ini eh hidupnya dulu dimana sih gitu kan ya itulah kalian udah ngerti pasti di sini di sini kedalaman sekian jadi kita tau kira-kira si batuan ini diendapkan kedalaman berapa tapi sekali lagi jangan cuma berpegang sama si ini si fosil bisa pake apa pake mineral juga kalo ketemu Rijang ya pasti udah dalam gitu misalnya itu kalo misalnya ketemu karbonat yaudah ada kemungkinan dia ada di laut dangkal cuman kan karbonat itu kan gak gak selalu scene genetik bisa jadi dia ada krek ada celah itu masuk si mineralnya ke dalam si batuan itu gitu lanjut nah ini juga untuk PGL biasanya eh bukan biasanya emang nanti kalian disuruh nyaya tipis nih contohnya gini terus nanti ya kayak praktikum inilah kayak praktikum petrografi kayak gini lagi nanti eh ini sorry ini petrologi Petijon nih ya kan Petijon terus nanti kayak ini rokfakmennya berapa udah pinter lah udah pada praktikum kan nah ini bedanya bedanya PGP sama PGL kalau PGP ya simplified semuanya konsep konsep aja dulu yang pertama jadi dulu Pak Faisal Elmi Pak Mongol dulu bilang ke gua kalau yaudah kalian masih PGP gak usah coba-coba interpretasi di lapangan dulu yaudah ambil aja dulu semua gitu itulah gunanya dosen-dosen berada disitu untuk lu semua teror untuk lu semua tanyain ini pak ini apa ini apa ini apa gitu dia bilang lebih mending kalian itu sayang marahin daripada kalian dimarahin sama orang luar yang gak kita kenal gitu dia bilang gitu sedangkan kalau yang advance ini more detail jadi kayak yang gua bilang tadi nih disini yaudah kira-kira kita mau bagi berapa satuan nih berapa satuan batuan nah yaudah nih harus ada harus ada nih dibawah sini harus tahu ketemu ujungnya dimana gitu kan ini makanya harus detail lapisannya setiap lapisan-lapisannya tebalnya berapa gitu terus nah yang kedua nih model stratigrafinya kalau stratigrafi di PGP itu yang yaudah strike deep kalau ada yang dia di bawahnya yaudah dia berarti lebih tua kalau ada yang di atasnya berarti dia lebih mudah simple itu sedangkan kalau di PGL nanti kalian akan ketemu macam-macam ada lipatan seret ada pembalikan jadi ketika yang kalian oh strike deepnya begini oh berarti yang atas tua eh yang atas muda yang bawah tua misalnya sesuai prinsip stratigrafi kan atas muda bawah tua sorry tapi ternyata ketika di analisis fosil kok yang atas lebih tua dimana yang bawah nah itu ada sesuatu tuh kalian harus cari lagi kira-kira kenapa apakah ada pembalikan apakah ada reward fosil nah itu yang eh makanya dibilang lebih detail menurut kita itu ada strukturalnya juga ada struktur geologinya kayak gimana oh disini eh strike deep 90 derajat misalnya ada kemungkinan kalian ada kemungkinan kita salah mendeterminasi oh yang topnya tuh sebenernya yang ini loh kita kebalik ukur selektifnya dan lain udah nah skalanya juga lebih kecil kalau PGP tuh 1x1 ada yang di bawah itu kok mungkin rata-rata 800 meter atau 800 meter lah di sekitar 6,4 km persegi lah 6 km persegi kalau PGP kan eh PGL itu kan ada yang 4,5x4,5 kalau gue waktu itu 5x5 ada yang 9x9 gitu ada yang 10x10 gitu kasihan sih yang 10x10 yaudah nasibnya sama waktunya gitu sih waktunya di 2 minggu kalau ini 1 semester makin cepat makin baik sih karena eh ini pemikiran salah tapi mikir kan gini oh yaudahlah gue cepat dulu nanti kalau datang kurang gue akan balik lagi sebenernya idealnya ya ya gak usah balik gitu idealnya sih kan gak usah balik mendingan 2 minggu di lapangan tapi gak balik ya waktu waktu gue waktu itu gue berempat satu kelompok rencananya itu satu hari eh satu lapangan itu 6 hari jadi kita rencananya mau di lapangan itu 6x4 24 hari lah jadi gak pulang tuh jadi hari pertama ke lapangan si A hari kedua lapangan eh habis itu udah selesai 6 hari berikutnya di lapangan ini gitu tapi ternyata mumet baru 3 baru 20 harian pulang kita akhirnya gitu nah kalau gitu langsung hatian aja ee buat panitnya ini digabungin sama ini aja kali ya sama kini aja kali ya biar langsung gitu gimana iya bang boleh iya bang gak apa-apa oke sisanya berapa menit masih banyak kan masih banyak bang aman oke oke sekarang gue mau tanya sama ada yang berani dulu gak nih ini gue mau tau kira-kira disini ada berapa lapisan ada yang berani gak atau langsung gue tunjuk kali ya siapa-siapa ya yang 2019 siapa ya Gio Gio angkatan berapa Gio 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 gak ada ya lanjut Halit 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 ini yang gak nyalain kamera ini ya jadi nyalain kamera ini ah siapa tuh Halit ya iya bang Lid coba annotate eh kira-kira yang bisa lu lihat dari sini ada lapisannya yang mana batas-batasnya kira-kira di annotate aja dicoret aja oke oke hmm batasannya batas-batas lapisannya aja Pak ya kira-kira lapisannya yang mana aja sih di garisnya gini loh di garisnya gini loh di garisnya kayak gini nih misalnya misalnya ini lapisan paling bawah nih ini nih tuh ini satu lapisan misalnya gitu oh iya ya hmm jadi ini penting juga karena kita harus tahu eh kemenerusannya kayak gimana sih gitu lapisannya menerus atau enggak kalau enggak menerus artinya apa kalau menerus artinya apa hmm hmm udah 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 yang segini yang bisa ini yang bisa oke oke udah bener ya udah bener sebenernya Khalid nah cuma kok gua nggak bisa kok hilang nah sebenernya disini yang pertama nih yang paling atas dulu nih nah yang paling atas ini kan udah udah hancur banget ya cuma kita nggak tahu nih apa di atasnya nah disini ini ada batu pasir yang tebal nih nih kalau kalian perhatiin ya disini ada batu pasir yang tebal terus ini yang gua hitamin lagi nih ini batu pasir tebal batu pasir tebal batu pasir tebal ya kan nah ini batu pasir tebal lagi nah terus ada yang gua warnain hijau nih ini ini tuh disini ada ada selingan-selingan ada selingan-selingan serpih disini nih nih diantara batu pasir yang tebal ini nah ini yang gua bilang tadi eh kalau kalian ini abis ini gua hapusin semuanya nah jadi kan kita bisa lihat nih oh disini diantara batu pasir yang tebal ini itu tuh ada perselingan loh batu pasir sama batu serpih nih ini perselingan nih itu kalau kalian lihat disini nah ini bisa kalian bagi unit sendiri-sendiri Kak bisa jadi litologi yang ini itu beda sama batu pasir yang ada disini bisa jadi itu bisa beda bisa jadi sama nah ini yang perlu kalian lihat lagi ke arah sana ke arah sana itu kayak gini gak bentuknya ke arah sana kayak gini gak bentuknya gitu jadi jangan oh ketemu singkat kan udah langsung deskripsi disini doang cari dulu kesana kesana ada apa kesana ada apa gitu nih ini juga ini gua gua lupa nih dimana ini lapangan gua tapi gua lupa nih di bagaimana tapi lihat deh disini ini tuh si litologinya tuh narus kesana ya kan tapi disini hilang seret nah cari ini disini disini ada apa apakah setelah bagian ini disebelah sananya tuh narus lagi kayak gini kah atau dari sampai sini hilang kah kalau disini hilang berarti ada apa gitu kayak gitu kayak gitu untuk PGP sama PGL gitu jadi lagi PGL kan lu rame-rame kan kalau rame-rame jadi coba yang sono satu kesana yang si B satu kesana coba lihat sama gak lapisannya terus gak gitu lanjut kok gak lanjut kok gak lanjut oh ya nah ini nih ini menarik nih coba Kelly deh Kel Kelly hadir Prof nah Kel yuk jadi nih gue mau kasih tau lapisannya tuh gini nih Kel oke ini satu lapisan nih nah terus disini nih ini patah nih nah kira-kira ada apa disini Kel itu ada cermin sesar kan bang yang mana cermin sesar ya ini ah betul Kelly mana lagi cermin sesar ya ini betul nah ini waktu gue nemuin ini ini tuh gue hampir kelewat di dia ada di sungai waktu itu sebelah kanan nah nah jadi disini ini kalo ini kan gue ngeliatnya jadi posisinya itu dari samping dari agak ke depan gitu ya ini nih yang namanya cermin sesar cermin sesar itu terbentuk ketika si batunya itu patah nah pas patah itu ketika kegiatan dia patah itu dia nyetak si batunya ini jadi dia punya semacam tanda lah tanda-tanda di cermin sesar itu siapa disini siapa disini siapa disini Gien 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 di cermin sesar kita ngukur apa aja yang Gien tau yang Gien tau ngukur strike nya bang oke strike apa yang diukur pertama strike apa strike apa yang diukur pertama iya kan disini ada lapisan sama ada sesar yang diukur strike sesar atau strike lapisan lapisan dulu mungkin bang boleh boleh terus terus apalagi ya bang pitch nya mungkin diukur pitch nya iya gak bang oke terus terus apalagi sih Allah udah lupa terus untuk ngukur pitch pitch itu apa Gien oke bang pitch itu apa inget gak lupa ya sudut sudut bukan bang sudut antara si slicken bener gak bang sudut antara si bener gak bang udah santai aja sudut yang dibentuk antara si strike nya sama slicken line nya slicken line bukan oke oke berarti penting kan kita tahu strike sesarnya kan iya untuk tahu pitch nya kan sekarang slicken line nya kan ini yang merah nih kalau ini garis-garis ini nih garis-garis kecil ini nih garis-garis yang batunya seakan-akan bergaris gini nah sekarang kita tahu si untuk ngukur si strike sesarnya itu dimana nah kita harus tahu patahnya dimana nih kalau disini patahnya kan yang ini nih bidang patahnya nih yang warna hijau ini bidang patahnya ini bidang patahnya nih gitu jadi nanti dari bidang patah ini kita bakal ngukur strike yang nanti strike nya itu umpamanya ya kayak gini umpamanya di gini strike nya gitu jadi nanti sudut inilah yang disebut sebagai pitch pitch gitu ini yang 19 udah pada praktikum geostro kan Farul udah praktikum geostro udah tuh bang masih anget berarti kalau pitch ini kita untuk tahu apa Rul jangan nyontek Rul oh ngetik dia pitch ini untuk tahu apa Rul Atau arah gerak sesarnya bukan bang Arah gerak sesar dia biasanya tahunya itu dari penanggaan pertama terus dari orientasi eh pitch nya bisa tapi utamanya biasanya pitch ini kita pakai untuk pertama untuk jenis sesarnya apakah dia itu termasuk dominan sesar eh dominan strike slip kalau strike slip kan artinya dia dominan mendatar kalau deep slip berarti dia dominan naik turun gitu nanti untuk di penamaan sih sebenarnya gitu cermin sesar cermin sesar itu bisa macam-macam bisa ada yang di atas tebing jauh banget bisa ada yang kayak gini gampang di pinggir sungai ada yang di lantai sungai macam-macam gitu oke lanjut kok enggak nah sekarang gua mau tanya sama siapa ya ini banyak nih Gisa Nurputri denger enggak halo Gisa Gisa enggak jawab Reza Rizkiyah ZA halo Reza halo Reza Reza angkatan berapa? 18 18 parah hehehe 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 lapisannya kayak gini berarti gue harus ngukur kompas geologinya dimana nah nah roh kompas geologinya dimana? coba ditandain untuk ngukur strike deep kan harus di top kan top lapisan berarti top lapisannya yang mana coba tandain gak 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 ya bang ya coba ditandain langsung aja ini gitu kita yang lain mau coba kita itu titik gak kelihatan ZA di X gitu coba X yang gede X di sini ya ZA ya di situ ya maksudnya ya ya oke Reza benar jadi ini si litologinya ini itu dia dipinggah emang dalam nih ini tujuh puluhan hampir lapan puluh nih kesana ya kan tuh nah dia nih lihat ini lapisannya tuh ya kan ini batu pasirnya tebel terus perselingan ini batu pasir abis perselingan batu pasirnya tebel lagi nah ini nanti yang biasanya yang lapisannya kayak gini yang kita pakai untuk measuring section nah sekarang gue mau tanya lagi siapa ya Dea eh revan aja Dea nih revan adalah revan 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 ilang ilmi ilang em siapa ya gilang deh gilang bang ada bang malang udah pernah MS belum lang pernah pernah nah waktu Dea biji cuman lupa lagi deh bang yang di sungai itu ya iya yang waktu sama bang itu kalau lapisannya kayak gini gue MS nya gimana narik tali narik pitanya tuh dari mana kemana dari 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 di sepanjang ini bang bentar anotet sepanjang ini kan iya oke benar nah di sepanjang ini kan tapi kondisinya eh mulut sungai sama si lapisan itu gak selalu sejajar kayak gini lihat sungai itu sebenarnya arahnya kesana tuh tapi lapisannya kan kayak gini kan jadi kan gue abis ngukur disini gue harus jalan lagi kesana cari lagi kan ngukurnya disini lagi gitu nih kayak si sketsa gua nih sungai jalannya kesana tapi lapisannya begini ya kan nah jadi disini nanti disudut-sudut ini karena kan kalau kita ngambil cara measuring section itu kan nanti lapisan yang kita cari dulu abis-lapisan yang kita cari kita bentang pita jadi nanti setiap ketebalan unitnya itu dicatat oh ini ada perselingan ini tebalnya sekian misalnya 0,4 meter ini misalnya 0,2 ya kan disini 0,65 misalnya gitu nah ini kan untuk tahu tebal ini pers bener atau enggak itu kan ini harus tegak lurus kan gitu gimana sih lu kalau mau ngukur misalnya mau ngukur kelihatan gak nih gue misalnya mau ngukur satu benda nih itu kan kalau pakai penggaris itu harus lurus kan bener-bener harus lurus nah tapi kalau di lapangan kadang-kadang bentuk kayak gini suka salah karena enggak lurus enggak tegak lurus enggak tegak lurus si lapisannya jadi solusinya adalah pakai operendip apa itu operendip nih nih kita ngukur kayak gini nah kalau miring gini kan nah ini kan ini namanya tongkat tongkat apa ya gue lupa tongkat Jacob bang betul Jacob Staff nah di Jacob Staff ini umumnya satu setengah meter ini ini bantu kita untuk ngukur sih lapisannya kalau mau ditaruh peta geologi disini untuk tahu dipingnya biar lebih gampang juga boleh cuman biasanya jarang kita yang pakai kayak gini kan malas nah kayak gitu setelah udah dikoreksi pakai operendip nih ini contohnya nih ya ini contoh sketch-nya nah kan kita jalan nih disini nih ini misalnya ini misalnya tiwi nih lagi mapping ya kan nih disini ada havis misalnya nah havis coba bentangin pitanya kesini bentangin di pita oh si batu ini misalnya sorry sorry gak keliatan banget ya misalnya ini nih break sini oh panjang break sini kesini misalnya 5 meter misalnya tapi apakah ini tebal sebenarnya enggak tebal sebenarnya yang mana ada yang bisa jawab gak siapa ya havis coba havis tebal sebenarnya dari lapisan ini apa yang mana dari lapisan yang dari si garis aku gambarin aja gambarin aja havis bener tebalnya itu ya kan nah sekarang gimana caranya kita bisa tahu si tebal ini yang pertama yang pertama ukur dulu nah ini biar gampang ya kita ngambil disini nah yang pertama ukur dulu si panjang tegaknya kesini ya kan ukur dulu panjang tegaknya kesini nah nanti si biasanya kalau di batuan kayak gini tuh nanti ini tuh kecoak nih ini bisa digali nih kan ini gali aja nah nanti kalian tahu panjang ini X ini ini kan 5 nah kan kita mau tahu X eh kita mau tahu Y ini eh sorry O misalnya nah nanti kita ukur panjang ini berapa nanti pakai trigonometri gitu gitu ini apa nih kalau kita tahu samping sama tahu eh kita tahu miring sama tahu samping berarti cost 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 5 per X nah nanti X nya dihitung gitu biasanya ini udah ada rumusnya pakai Excel gue juga waktu itu pakai Excel jadi yaudah kayak gitu konsep dari apa namanya MS gitu jadi MS juga gak harus selalu lurus sebenernya bagus kalau lurus gini contohnya kan ini ya tuh sunganya belok kan sunganya belok ini kan nah jadi nanti bisa aja oh disini cuma bisa segini doang yaudah nanti lanjut lagi dari sini bisa sampai kesini bisa sampai kesini yang penting kalian tentuin dulu tadi gue bilang unitnya oh unit 1 perselingan ah sorry misalnya ini nih contoh ini unit 1 nih batu gamping yaudah ketika udah gak tahu batu gamping lagi ini berarti udah bukan unit 1 nih selanjutnya perselingan oh ini berarti unit kedua abis perselingan apa batu apa breksi sisipan batu pasir ini unit 3 nih gitu nah sebenernya ngapain sih MS ya kan kan sama aja sama kompas traverse yang kita akuin itu namanya kompas traverse datang kesingkapan terus apa namanya deskripsi dan lain-lain di plot-plotin nah gunanya ini biasanya ketika di peta nanti kita tahu oh misalnya formasi subang nah formasi subang itu nanti berhentinya dimana sih di peta itu nah kita gak akan tahu kecuali kita MS karena di MS itu detail oh berhentinya bener-bener disini nih tek selesai formasi subangnya disini tek nah nanti di peta kita tandarin oh nih selesai formasi subang itu disini misalnya nanti lanjut lagi misalnya ada formasi kalimwangu oh kalimwangu sini-sini sampai sini selesai nah gitu jadi nanti ketika kita ditanya kamu dari mana bikin satuan itu selesainya disitu dari mana gitu oh pak saya selesain satu ini karena setelah ngelakuin MS itu selesainya disini gitu gitu MS lanjut lanjut nah disini nih ini yang gue bilang tadi koreksi kursinya yang dipakai Aparindip Aparindip minta aja sama Kelly tabelnya nanti dikasih ya Kelly Kelly tabel Aparindip dibagi ini ya tabel Aparindip tabel Aparindip dibagiin dibagiin oh sekarang iya enggak nanti aja oke terus slops kenapa slops ini penting nah disini itu nanti berhubungan sama si ketebalan itu tadi ketebalan itu tadi ini misalnya Kelly sama bilang ngukur ya kan ditanya begini kan nah nanti ketika kita ngukur sekarang gini lapisannya begini ya kan kalau kita ngukurnya gini sama kita ngukurnya begini kan beda ya kalau slope kan begini nih ya kan nah disini nanti ada koreksinya pakai kompas caranya susah di jelasin disini jadi nanti saling membidik misalnya yang tingginya sama saling membidik nanti dilihat klinometernya derajatnya itu berapa nanti disini derajat sih lerengnya itu nanti untuk koreksi juga pokoknya pokoknya sebisa mungkin sih sedetail mungkin lah untuk PGL gitu makin-makin bagus sama ini top bottom juga penting jangan sampai nanti pokoknya kalau udah bener-bener tegak lurus 90 derajat lipatan lapisannya nah itu dicatot aja jangan sosokan udah lah topnya disini bottom center kadang-kadang suka ngawur nah nanti dari si oke 30 menit lagi nah untuk si MS itu nanti akan dibikin kayak gini kan dibikin log seperti ini kan ada satuan terus ada umur terus ada litologinya nanti akhirnya di stratigrafi itu nih akan dibikin korelasi antar lapisan jadi nanti tau oh bayangana biasanya sih ini di PGP karena di PGL nanti kalian langsung ke penampang nah ini biasanya di PGP nih kayak gini PGP nanti tau korelasinya oh berarti ntar lapisannya tuh di sini karena si batu gampingan makin lama makin turun nih misalnya gitu gitu lanjut nah gue mau tanya lagi ke siapa yang belum ya Jasmine Jasmine Parel Lois siapa lagi nih yang ada Alif udah gak ada eh Manda dia Manda enggak iya bang kalau kayak gini stratigrafnya yang mana bentar bang ya ya maaf ya bang kalau salah yang ini bukan sih bang nah jadi gini salah ya Manda jadi ini ini ada lapisannya enggak eh enggak ada sih bang enggak ada kan ini enggak ada lapisannya ini struktur masif struktur sedimen masif jadi emang seakan-akan kelihatannya nih ada berlapis-berlapis gini kan tapi sebenernya enggak ini tuh masif ini tuh sebenernya satu tubuh batuan yang sama gede gitu ini batu pasir gede gitu ini bisa kayak gini karena dikerok sama alat berat itu jadi walaupun kelihatan kita makanya gua bilang tadi harus dilihat apakah dia menerus atau enggak nih kan dia seakan-akan berlapis disini kan tapi disini enggak ada lagi kan tuh tadi si siapa tadi Manda bilang disini kan gini kan iya bang disini enggak menerus kan disini enggak ada kan iya kan nah berarti ini bukan bukan berlapis cuman kita enggak tahu lapisannya mungkin tebal banget ke bawah kita enggak tahu cuman ini strukturnya masih gitu lanjut nah ini ini kan struktur sedimen struktur sedimen kan banyak cuman intinya gini gua kasih tahu ini nunjukin arah kira-kira ada yang mau jawab gua kira ini arahnya kemana wih arah pengendapannya siapa nih aslap sedimen ada sedimen disini tiwi sedimen mau sih tiwi tiwi bang bang yang sedimen bilang gini tiwi bang udah paling jago paling pro bang iyalah iyalah kira-kira arahnya kemana wih gilang juga bang jago geng kenapa kira-kira arahnya kemana arahnya bener bang kalau yang aku lihat ke arah ke arah sini bukan sih bang kayak timur ada lagi yang lain timur laut barat daya bang iya kayak gini ya ini kesana kan tuh garis-garis ini nih ini ada yang ini bisa dibilang ripple mirip ripple mirip tool mark mirip scotch mark nah ini biasanya terjadi di bottom bottom lapisan karena kan ini sebelah sananya di sebelah sananya itu kan dulunya dasar laut dasar-dasar sungai atau dasar apa ya jadi si si sedimen itu ngebekas-ngebekasin sih dasarnya kayak gini tuh jadi dia gak ngasih arah sana nah ini nanti untuk bisa untuk paleokaran harus berubah tuh nah kayak gini kayak gini ini datanya ambil aja dulu gak usah mikir ini apa ya ini kemarin kita rame-rame juga bingung apa paling paling mendekati itu scotch mark scotch ini kalau gak salah terusan mirip-mirip tool marks juga scotch mark ya intinya dia di sedimen itu kan ini gambar lainnya misalnya kan ini ini apa sih dasarnya terus kan si batunya kan gini kan ceret nanti ini lantai si semuanya ini akan ke apa sih kegerus lah nah kayak gini nah ini itu ini itu si lapisannya diginiin jadi kita ngeliat dari bawah gitu kebayang gak jadi ini lantai sungai nih ini lantai sungai nah si batunya itu ngecewakan dari sebelah sana kita dari bawahnya jadi seakan-akan kita ini ada di bawah lantai sungainya ngeliat ke atas itu kayak food cash gitu ya ya tapi karena tektonik dia udah 90 derajat ke erosi jadi ke atas terus tau ini bisa tau paleocarn sebenarnya bisa cuman ya paleocarn itu kan gak cuman ngukur si arah ininya doang macem-macem gua kurang paham semua kalau paleocarn karena itu juga ini nah ini juga nih kira-kira disini ada struktur apa siapa lagi ya febrika halo febrika halo bang halo feb panggilannya apa febri ya iya sih bang bisa feb boleh ditunjukin gak kira-kira disini ada yang aneh gak ada yang beda gak yang kira-kira perlu di notice gitu selain mas-mas yang ini 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 di kira-kira apa kira-kira apa oh kalau misal dilihat dari lapisannya ini yang beda itu ya bang iya iya mana yang beda menurut febri yang beda yang mana gak apa-apa tandain aja di-unnoted di atas ada gambar pensil oke oke ini kan kayak bentuk S gitu bang ya bener febri jadi kan ini bentuknya gini ya aneh kan iya dia berlapis nih set disini berlapis disini berlapis kan bagus kan tapi tiba-tiba dia yang bawah nih begini nah ini kalau model kayak gini ini ya gua kasih lihat lagi satunya nih ini tadi sama mirip lihat disini ditologinya nih tuh lapisannya kesini lapisannya kesini kan gini kan terus tiba-tiba disini patah terus ini hancur nih tiba-tiba dia langsung kayak apa nih gak ada gak ada lapisannya hancur 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 ya ada kesamaan ya lanjut lagi nih ini ada lapisannya lapisan lapisan ya kan ini ada lapisan nih disini hancur nih hancur hancur ada yang bisa jawab gak kira-kira nih apa gini ayo lu gini yang mana bang yang kiri ya yang kiri nih yang kiri ini ini sama nih strukturnya nih yang sebelumnya nih ini ada lapisan nih tuh terus tiba-tiba disini hancur nih longsor eh pijar pasti sering ngomongin ini sering ngomongin ini dipoter dipoter wah apa apa ya gak tau juga struktur sedimen penanda laut dalam apa amoki amoki dari es bukan bang laut dalam laut dalam iya kenapa selam bisa kejadi selam itu kejadian ketika dia longsor kan bener gak ketika bagian ini longsor terendapkannya dimana di dasar kan iya nah dasar ini kan nih misalnya disini ada terumbu karang iya terendap disininya ya pasti di dasar dasar apa di dasar lautnya atau di dasar apanya gitu ini longsoran nih nih disini itu tuh jadi yang kayak gini-gini ya jangan kita yaudahlah jadi ini aja di deskripsi ini mah gak tau apaan justru inilah sebenernya tanpa harus unfoss tanpa harus analis mineral udah ketahuan disini ini gitu geng ini juga sama geng ya tuh hancur kan gini-gininya gak keliatan lagi tuh geng nah ini apa ya kel udah ngantur nih kel ini eh Nadiem Nadiem bangun gak Nadiem keli 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 iyalah bang udah awal bang trackdipnya ngukur dimana kel apa trackdipnya ngukur dimana trackdipnya ngukur dimana ya ini nih jadi semut nih di atas nih di sangker gak sih salah kayak yang ini ini lantai apa dinding sih ini lantai oh ini lantai ini tuh serpi serpi atau semilempung ini tuh sebenernya satu ini tuh sebenernya satu litologi yang sama ini tuh masif ini tuh sama kayak yang gue tanya ke manda tadi manda inget kan gue tanya barusan kalau strukturnya masif itu berarti dia gak ada lapisannya atau gak tau lapisannya dimana nah ini masif ini tuh bukan lapisan ini tuh bukan lapisan ini bukan lapisan ini itu hasil pelapukan aja jadi dulunya ini tuh satu satu batuan lempung atau lano yang gede terus dia kena kering seakan-akan tuh dia berlapis kayak gini nih tuh seakan-akan kemarin tuh pernah ke lapangan gitu kan terus ya emang kayak gini juga lempung nyerpi tapi ada bedinga ada ya ada beding kan namanya ini mah ada perlapisannya terus tetap disuruh ukur strike dipnya nah ada yang kayak gitu ada yang gak kel makanya itu sebenernya paham masing-masing ya waktu temen gue cerita ya waktu dalam mapping ITB emang ukur ini tapi Umpat sama UGM udah kayak gitu ya namanya Gilgi suka kayak gitu kadang-kadang eh Gio nanya nih sorry 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 Gio ya untuk slum itu mekanismenya karena longsoran aja teknologi tektonical disturbance nah ya sebenernya penyebab slum itu longsor itu bisa macem-macem tektonical ya bisa ya kalau jaman dulu ya kalau gak tektonical ya cuman si itunya aja longsor macem-macem cuman intinya slum itu kejadiannya ya itu dia longsor dan mengendap makanya ngancurin si lapisan intinya gitu cuman kalau penyebabnya ya macem-macem karena kan nanti dari slum itu misalnya di lapisan-lapisan sekitar itu kan nanti bisa dilihat tuh oh dia umurnya sekian nah nanti bisa dicocokin sama skala waktu geologinya di umur sekian ini misalnya di Miosen Miosen itu misalnya gue lupa 20-30 kalau gak salah nah di Miosen ini ada peristiwa apa sih gitu di Paleosen itu ada peristiwa apa sih di akhir Kenozoikum eh di akhir Mesozoikum itu ada apa sih gitu gitu Gio jawab Pak Gio oke balik lagi ya Kel iya Kel jadi gitu Kel ada yang pahamnya serpih itu boleh di ukur tapi kalau gue sih serpih jangan serpih jangan iya nah kalau ini ini ya yaudah tuh kan lapisannya gak menerus ya nih misalnya ini terus tiba-tiba kesini tiba-tiba kesininya apa coba nah itu 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 apa sih Bang Nodol bukan yang kayak pengerasan mineral gitu nah ini pun gambar gue ini gambar gue nih gue gak tau cuman yang kayak gini atut diselidiki emang udah bagus nih Kel jadi yaudah nanti kalau ketemu kayak gini-gini diselidiki agak nah udah deh sama terakhir nih ini urutan bikinnya ya urutan bikinnya oke berasosiasi dengan crossbed dalam sengkapan ya bisa aja bisa aja kalau crossbed itu kan penyebabnya itu kan biasanya kan gara-gara perubahan harus kan jadi misalnya lapisan pertama begini aduh kelihatan gak sih gue gambar aja deh nih crossbed kan biasanya gini lapisan pertama nih begini terus lapisan keduanya kayak begini gitu kan crossbed kan kalau crossbed itu kan biasanya karena arus ini awalnya arusnya kesana tiba-tiba arusnya kesini terus misalnya tiba-tiba ada periodotektonik dia semua kangkat ya kan atau tenggelam gimana pun terus nanti di sebelah sini longsor cerut cerut jatuh mengendap disini ya bisa aja itu nanti jadi satu lapisan yang sama gitu nanti gimana cara kita interpretasinya kayak gimana begitu ada lagi siapa tadi? Gio oke sama-sama yuk nah jadi urutannya gini pertama kita bikin geomorph kerangka abis itu pola jurusnya kenapa? abis itu geologi nah ini contoh petanya nah kalau kayak gini idealnya kan kita misalnya punya basecamp disini ya di daerah disini nih desa ini atau di desa ini misalnya gitu nah biasanya daerah yang paling pertama kita cari singkapannya itu ya disini nih tuh ya kan yang pertama kenapa? ini daerahnya curam jadi yang pasti kita ngabisin tenaga kita pertama tuh disini nah kalau daerah curam nih kontur-kontur sempit kayak gini nih apalagi di sungai-sungai kayak gini nih wah ini singkapan semua nih pasti tuh wah di daerah yang gini nih cuman emang bahaya banget kan harus mentingin safety dulu caranya gimana? biasanya kita dari sungai cuy nih misalnya dari sini ya ini kan basecamp kita misalnya disini nih di barangas yang ke jalan dulu kesini nah dari sini nih kita susurin nih sungainya susurin sungainya nah nanti udah sampai sungai sini eh sorry kesini dulu nih nah dari sini baru kita susurin sungai ke sini nih naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas sampai itu kan ntar ikutin lagi kesini oh udah nih nah biasanya kan ini curah banget ya terserah kalian mau naik sini boleh tapi biasanya sih balik pulang pulang misalnya susurin sungai yang sini oh dapet di sini sungai yang dapet di sini udah boleh lanjutin sini nih ada sungai kecil internetan boleh atau kalo mau balik ya balik serah gitu nah biasanya sungai-sungai yang gede gini nih kalian bisa MS cuman ya yang paling gampang sih kalo daripada kita harus naik bukit gini ini kan bukit waduh capek mendingan kita turun sungai dulu yang gede terus ikutin sungai kecil ini ini pasti di sepanjang sungai ini pasti pasti banyak singkapan di ini pasti banyak gitu nah dari sini kan daripada kalian naik bukit ke sini ini turun lagi ini pasti dari bukit ini nih sorry nih dari atas bukit ini turun ke bawah ini pasti jurang bahaya gak akan bisa nah makanya mendingan naik dulu ke atas nah ntar susurin dari sini ini dari sini tuh ini minimal dapet 6 nih 1 2 3 4 5 6 gitu nah nanti kalo udah di kalo ini udah semua ke cover bagian sini baru kalian cari di bagian nih ini kan ada bukit nih pembukiman di sini biasanya sisi bukit sini ada dekat rumah-rumah karena kan kalo orang bikin rumah itu kan pasti apa sih nyangkul tanah atau gimana lah itu biasanya ada nih dekat-dekat sungai dekat goth itu biasanya ada dekat goth nih di sini intinya cari lu saluran air karena di saluran air itu biasanya banyak singkapan abis itu kalo misalnya sawah kayak gini ini biasanya sawah atau kebun nih ya kan karena ciri khasnya gini kalo sawah atau kebun itu dia dekat pemukiman pertama terus yang kedua daerahnya itu landai banget ini kan gunung gak mungkin bisa aja bikin kebun di sini tapi biasanya banyaknya gini nah biasanya di dekat-dekat kontur ini itu ada tuh keliatan tuh singkapannya gitu itu sih tips-tipsnya buat nyari singkapan biasanya sih kayak gitu sungai-sungai kayak gini nih ini banyak banget nih jadi daripada kalian gue juga awalnya udah mikir gini kita ketik paling tinggi dulu cari kira-kira mana sungai yang bisa diturunin kita turun nah cuman banyak banget ketika udah sampai di atas gak bisa turun karena bahaya banget jurang kemana-mana gitu jadi lebih baik dari bawah emang dari bawah ntar naik atas dari sini ntar disuruhin ke sini gitu tapi safety di utama kini jangan lupa serem nah ini contoh DEM digital elevation model nah ini sorry oke 10 menit lagi kalau gitu nih gue quick-quick aja nah dari digital elevation model ini kan di sini keliatan nih ya di sini yang hijau ini kan artinya tinggi nah ini ini tinggi di sini tinggi nih nih daerah ini tinggi terus di daerah ini tinggi juga kan nah sedangkan di sini landai nih gue hijauin ini landai nah kalau yang tinggi ini artinya apa kemungkinan batuannya resisten atau dia keterima gaya dari atas atau dari bawah ya kan atau bisa jadi intrusi jadi emang yang tadi ini sedimen terus tiba-tiba dia ke intrusi nih set jadi dia resisten sendiri nih sedangkan dia enggak yang lainnya enggak gitu kan abis itu gue lanjutin nah ini setelah dibikin peta ini peta geomorphnya gitu yang bagian bawah tadi di sini eh salah harusnya enggak kayak gini ya sorry sorry nah ini gambarnya harus dihapus kan tadi gue bilang kan di sini tinggi daerah sini itu tinggi ya kan sama daerah sini nih nah ini udah gue tandain nih ini kan kita bikin dulu pertama sebelum ke lapangan nah sebelum ke lapangan tuh oh iya bener jadi di bagian sini itu dia apa nih oh di sini tuh vulkanik misalnya di sini juga vulkanik vulkanik itu kan rata-rata masih muda jadi dia masih tinggi-tinggi terus di bagian sini ada apa oh ternyata dia ada intrusi nih gitu jadi dia ini banget apa resisten gitu kan oke udah tau abis itu apa lanjut kita bikin peta kerangkanya nah ini peta kerangka nih bantuin gue dong terakhir apa ya si tb aja deh wii gue mau tanya nih ini kan strike deep ya ini strike deep ini strike deep ini strike deep ini strike deep kebawah ini strike deep kebawah nah ini kira-kira di sini ada apa wii? kalau pola jurusnya ditarik ada satu lapisan yang sama gitu bang kalau misalkan strike deepnya sama kan? coba tiwi bisa gak bikin pol jurusnya kira-kira oke berarti gue gambar-gambarin dulu kira-kira gimana tarik aja dulu yang tb bisa ini juga gue ditarikin dari kiri ke kanan kan ya bang? boleh dari kanan kiri boleh atas kebawah boleh oke bentar sebenernya ini udah ada ini gak sih bang yang pink-pink juga menunjukkan pola jurusnya bukan sih bang? bukan yang pink ini tuh track gue track gue jalan waktu itu oh entar yang kira-kira nanti oke dapet terus ini nih atasnya tuh ini ya bang gini gak sih ya boleh terus ini yang bawah bentar bang ini ketutup kalem bang yang bawah oh iya ini cuman gini doang bang ketauan ketauan ini atau ini juga sama ke kanan oke gak apa gini dulu ribet kan kalo udah ketemu yang asli kan iya nah oke berarti gini ini kan ke arah bawah sini ya ini ke arah atas kan iya kan berarti disini ada apa nih di daerah sini nih coba jawab yang lain struktur antiklin struktur antiklin bukan bang betul disini berarti ada antiklin kan nih disini gunung nih lihat nih gunung itu antiklin nah ini ini ke bawah ini ke atas disini ada apa ada sinklin bang betul ini sinklin ya kan nah terus disini ke bawah juga nih disini atas berarti di tengah sini ada ada antiklin lagi bang ya antiklin lagi kan iya kan nah habis itu kalo udah kita bikin pola jurusnya jadi gini nih tuh ya kan ntar gue clear dulu nah jadi gini nih pola jurusnya lihat belok gini nih tuh jadi pola jurus itu gak selamanya lurus kenapa gak selamanya lurus ya orang emang litologinya kayak gitu kok nih gimana disini nih gue gambar lagi nih sebenernya terserah kita nih disini dia ngadep bawah ngadep atas ya kan nah disini dia ngadep bawah jadi boleh aja gue anggap kalo si ini dia ngadep atas ya kan dia ngadep bawah kan nah dulu aja gue anggap dia tuh begini gitu karena disini udah gak ada lagi tadi kan tiwi nyambunginnya kan kesini ya dari sini kesini kan wii ya kan tapi harus pertimbangin juga disini litologinya tuh dia disini lempung sisipan pasir tapi disini pasir sisipan lempung bisa jadi dia ini satu-satuan yang beda gitu jadi emang bener-bener waktu itu gue pake pikering namanya jadi pengelompokan litologinya ini tuh pake ada ada metodenya gitu gitu udah pokoknya gue setelah berpikir keras dan ini dosen dapet lah kayak gini si pola jurusnya dengan ini yang hitam ini garis sesar ya nah terus yang 18 yang masih hidup siapa Sekar Sekar angkatan berapa Sekar Sekar fotonya diem anjur Sekar 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 19 bang Oh 19 yang lain deh 19 siapa ya Parul 19 bukan ya kan udah udah diajarin geostruk ya ya udah nah kalo gue punya punya pola jurus kayak gini ya kan ini apa nih Barat Laut Tenggara kira-kira narik penampangnya kayak gimana eh harus diutamainnya agak kelurus sama pola jurusnya biar nanti gak usah dikoreksi lagi si lead-nya berarti yang mana yang harus ditarik kayak gimana narikin eh harus ini bidang sesarnya juga harus keambil jadi komponennya semua harus kepotong oke kalo misalnya sesarnya ini berarti gak gimana pola jurusnya sesarnya harus keambil terus harus motong semua lapisan kalo bisa tegak lurus berarti gimana eh boleh kan ngambil dua gitu kan boleh ngambil dua makanya disini gue ngambil dua nih tuh gua ngambil dua tapi yang yang banyak orang gak tau sebenernya boleh kayak gini gimana ya nih ngambilnya gini seret terus dari situ terus kesini sebenarnya boleh disini AB disini BC gitu yang penting semuanya kepotong ini kan ini kepotong juga nah ini kepotong juga kan gak apa-apa gitu jadi kalo kalian liat di peta-peta georeg itu sebenernya beberapa kayak gini modelnya tuh udah setelah ini kita udah dapet penampang ya baru dikerjain peta geologinya kayak gitu bikin penampang dulu yang kayak gue kasih liat tadi mana sih penampang nah penampang ini jadi nanti setelah kita bikin penampang ini kita tau nih dari A sampai ke titik sekian itu tebelnya berapa ya nanti baru kita taruh disini di petanya nah gitu nih dari A sampai ke ini lebih gampang nanti ya kan tuh dari A sampai ke misalnya ke 100 meter gitu ya 100 meter berarti sampai 100 meter ini segini nih oh berarti disini itu misalnya gue bilang nih tologinya perselingan batu pasir, perselingan, batu lempung nah ini kayak gini gitu cuy cara bikin udah sih disitu sama jangan lupa sedikit lagi ya jangan lupa kalian di lapangan itu jangan kosong jadi paling gak bawa buku ini bersikir local mapping baca SSI baca takar ini jadi ketika ketemu selam kayak tadi ketemu struktur-strukturnya di menangan-nangan nih kalian udah tau cara cara ngukur ya apa aja yang diukur data apa aja yang diambil gitu sudah selesai oh bentar ketang lagi gak ya udah sih oh sama yang terakhir jangan lupa harus pelajarin Argus sama Corel itu penting banget untuk bikin ini ini tuh gak bisa pakai aplikasi otomatisnya ini semuanya Corel gambar manual gitu jadi ya gak bisa ngandelin beberapa emang waktu itu angkatan gue ada yang ngandelin kayak misalnya tolong dong bikin ini ini bikin ini tuh gue 2 hari 2 malem gak tidur cuy bikin ini karena kan harus detail kan panjangnya gini jadi dari sekarang sih yang mau PGL terutama bikin ini belajar belajar begin ini di Corel atau Photoshop juga boleh gitu udah cukup dari gue sorry banget gak sempet untuk ngajarin cara ngukur reklip di Kompas pakai Kompas paling gue kasih videonya aja kalian lihat udah sih kalau mau data ini gue punya macam-macam ada ada peta ada laporan kalau mau minta boleh silahkan WA aja atau lain boleh terima kasih semuanya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke that's the end of the first session thank you so much to Mr. Rizky Fawzan Akbar for the amazing lecture now let's continue the next session is question and answer session for the participant who want to ask you can click recent first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video so you can directly ask your question and also for the participant who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institution underscore questions okay to take Kelly please unmute your audio and turn on your video and please introduce yourself first okay terima kasih Amanda terima kasih Bang Prof buat ya presentasinya yang bagus apa lagi Kel nama saya Kelly Deborah dari angka yang 2018 izin bertanya ya Bang pertama pertama tadi tuh di diagram proses di diagram proses tuh ada angka yang apa lo tau ya Bang itu tuh kemarin pernah jadi apa sih namanya kontroversial gitu lah itu sebenernya angka apa sih dan sebenernya kalo misalnya di resep itu si dimensi si kekarnya itu ini gak sih maksudnya kayak berpengaruh gak sih gitu atau hanya pengen tau si arah tegasan eh ya arah utama dominansi kekarnya itu kemana baru yang kedua mau nanya juga kalo misalnya litologinya itu apa sih namanya batu gamping ya itu kita bisa maksudnya kita ngukur stripedip gak sih Bang kan gak ada lapisannya gitu ya terus kalo misalnya baru yang ketiga maksudnya Bang banyak baru yang ketiga tadi Bang Abang janji ngajarin kalo hufflingnya sawah tapi belum oh iya udah itu aja dulu nah jadi yang pertama roset ya ngomongin roset kalo angka-angka ini sebenernya aku juga gak tau ya kan cuma jangan beranggapan kalo ketika kita naro kekar di roset itu sebagai tegasan itu salah karena arah tegasan itu parameternya banyak dari sesar dari lipatan regional kayak gimana terus singkapan jadi ini bentar 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 ada gak ya disini untuk tau tegasan itu nih buat yang belum pernah liat peta geologi ya nih contohnya lembar Agi Jaminangun kan nih mapping gue disini nah ini T.E. Tom Chal Tom Chal ini Tersier cinambo 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 bawah itu tuh kan lebih tua dibandingin cinambo atas tapi dia kebuka disini ya kan tersingkap berarti apa dia ke kupas nih nah terus cara kupasnya itu kan memanjang gini kan tuh liat memanjang berarti kalo dia ke kupasnya manjang gini tegasannya ya berarti begini dong tuh jadi gak bisa cuma dari data kekar doang harus diliat secara kalo untuk ngomongin tegasan ya gitu itu yang bahaya biasanya roset itu dibilang dengan arah tegasan jadi sebenernya roset ya yaudah ini tuh cuman sebaran arah kekarnya aja ngomongnya gitu aja gitu jadi nanti kalo udah tau sebarang kekarnya ngomongnya sebatas itu aja ini untuk memetakkan arah kekarnya aja gitu gitu sih kalo untuk roset itu udah dua pertanyaan kan ya 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 gitu intinya roset itu untuk kayak untuk ini nih pelurusan punggungan ya itu bukan tegasan itu cuman yaudah punggungannya mayoritasnya kayak gitu gitu sebagai itu di awal aja kalo oh berarti ntar punggungannya itu barat timur misalnya atau kayak kasus di lapangan gua misalnya lapangan gua misalnya barat laut tenggara misalnya yaudah itu cuman sebarannya aja ini kan pelurusan-pelurusannya nih gitu dan kalo untuk sawah jadi kayak yang gua bilang tadi nih misalnya ini kan kalo dari kontur nih waktu itu gua tuh disini nih sawah nawah dan kebun ya kan jadi pertama biasanya di sawah itu kan ada saluran air kan atau di lereng-lereng sawahnya nih di sengkedan-sengkedannya ini nah itu biasanya ada tuh disitu cuman gini sawah itu kan sawah itu tanahnya itu kan harus kedap air biar airnya itu kan gak gak lepas biar airnya itu kan gak gak belebel keluar dia biasanya tuh batunya lempung atau serpih jadi untuk nahan airnya kedap air gitu tanahnya tanah lempung jadi ya mayoritas sih kalo di sawah lu bakal ketemunya lempung-lempung juga gitu jadi menurut gua ya lu expect aja akan ketemu lempung cuman carinya biasanya gitu disalahan saluran air deket sungai-sungai kecil gitu kalo sawah kan kalo kulak sih kayaknya gak pernah ya ketemu sawah tapi kalo misalnya PGP atau di PGL tuh nanti banyak sawah nah kadang-kadang tuh sawah tuh ada yang di lereng terus di deket sungai sini nih nih ini biasanya agak curam nih disini nih kayaklah nih di deket-deket ini tuh agak curam nih biasanya nah biasanya disitu ketemu cuman ya rata-rata ya itu serpih atau lempung gitu jadi kalo di sawah tetep konsep utama yang kayak gua bilang tadi calder-calderan air sama di lereng-lereng yang agak-agak terjalah gitu gitu kalo di sawah atau di kebun sama hati-hati di sawah atau kebun banyak uler ya ya gitu banyak yang ketemu oke jawab gak Kel? jawab terima kasih Bang ya tadi ada tiga pertanyaan Bang ya pertama kan rosen sama angka-angka rosen angka-angka rosen yang kedua tuh ini si gamping-gamping itu oh iya astaga sorry nah gamping kalau gua gambarin disini ya nah gamping kan ada dua ya kan yang auto sama alokto ya kan auto tonus betul sama alok alok jadi pentingnya satu satu kristalin kan gitu ya nah kalo yang bukan hasil pengendapan ya memang ini misalnya lereng nih yauduh dia begini aja gitu ya ini emang cuman diplot aja oh ini batu gamping udah pelot aja disitu gitu tapi kalo yang kan ada tuh yang pengendapan tuh kalo di Dunham itu ada pekstone ada waxstone nah ini pengendapannya kelihatan kayak gini dia bentuknya walaupun dia gamping jadi biasanya gini ada fosil-fosilnya gitu tuh ada fosil-fosilnya gini banyak fosilnya terus sangat bereaksi dan biasanya dia gak cuman gamping sendiri kayak kalo yang dapet gini ntar tiba-tiba ada batu pasir nah ini yaudah ukur aja disini gitu dibatu pasirnya gitu kalo misalnya dibawa batu pasir terus diatasnya kristalin ya ukur aja sini batu pasirnya kalau batu pasirnya berlapis itu cuy yang penting kan strike itu kan ada apa? ada kontak kontaknya itu apa? kalo erosional ya jangan tapi kalo jelas terus kelihatan lapisannya menerus kayak gini itu kuncinya menerus tersebut itu Gio nanya nih oke itu oke there's question from Gio he asked untuk menentukan satu lapisan top atau bottom di lapangan dengan kondisi deep yang hampir tegak lurus dan overturned itu gimana ya Kang? terima kasih ya Gio jadi gini Gio bentar bentar ya nih misalnya di petang rangka ya misalnya di petang rangka nih nah misalnya Gio disini nemu nih oh nih strike deepnya nih kan keliatan nih oh nih ngarahnya ke barat daya semua strike deepnya nah terus tiba-tiba ada tegak lurus sini tegak lurus kan lambangnya gini ya tambah Gio gak bisa tau nih ee kira-kira dia nih top bottomnya gimana ya yaudah ee kalau udah pasti 90% kan gini ya tinggal di deskripsi aja kan nah terus Gio liat lagi disini oh tiba-tiba dia naik ke atas nih gitu berarti disini ada sesuatu nah jadi nanti Gio patokannya lihat aja di sebelah sini kalau misalnya ee nih kalau aku tarik ee apa namanya pola jurus kan gini nih ya kan set terus disini ada lagi nih pola jurus nih set yang satu ngadep kesini satu ngadep kesana ya kan berarti kan disini ada ada singklin kan ya kan ada singklin yang sangat kejepit banget sampai dia tegak lurus nah berarti nanti Gio tinggal pilih kira-kira dia tuh dia masuk ke sayap lipatan yang mana sayap yang ini atau sayap yang ini gitu nanti lihat disini litologinya apa nih misalnya ini litologinya batu pasir karabonatan disini litologinya batu pasir biasa nah disini Gio ketemunya apa misalnya karabonatan oh karabonatan berarti kan nyambungnya yang yang ini kan mirip sama yang ini kan berarti tokbatem yang ikutin yang ini gitu jadi kalau misalnya Gio nanti ngukur oh 90 derajat yaudah gambar aja dulu di petanya tanda tambah kayak gini itu artinya tegak lurus eh iya 90 derajat jadi nanti eh kalau udah kayak gini tinggal lihat samping kanan kirinya sebandingannya gimana gitu menjawab gak? Gio itu Gio kalau tegak lurus langsung aja oh tegak lurus yaudah tegak lurus cuma nanti lihat mana top mana batunya lihat kanan kirinya kalau kanan kirinya kayak gini kanan sebelah kayak gini off the turn maksudnya pembalikan ya kalau masih pembalikan sebenarnya ya sama jadi kalau pembalikan itu ilustrasinya itu kayak gini nah jadi pembalikan itu sebenarnya gini kan awalnya lapisannya kan gini ya gitu terus nanti kan dia akan terlipat ya kan ya kan makin terlipat makin terlipat nanti dibentukkan makin lama gini ya kan bentuk kayak gini makin lama makin tidur lipatannya karena karena dia sangat duktile nah ya kan nah kalau kayak gini kan ini muda ini tua bener kan kalau kayak gini masih ketahuan ini muda ini tua ini juga masih ketahuan ini muda ini tua tapi ketika udah kayak gini nih kan ini muda ini tua ya kan tapi ketika ini kayak erosi nih mana yang kayak erosi ya bentar betul ini kayak erosi ini serat nanti kan bentuknya gini bentuknya gini ya kan nah terus yang keliatan tuh eh sorry ini kayak erosi ini bentar ya nih misalnya kayak erosi disini terus nanti ketemunya ini gua hapus nah jadi nanti dari sini aja nih nah jadi nanti bagian ini kan hilang ya kan nah nanti disini nih misalnya ketutupan pohon nih ketutupan pohon disini ketutupan pohon gak keliatan yang mudanya tiba-tiba Gio nanti ketemu disini loh itu kan misalnya nih bat ini misalnya itu pasir ini misalnya gamping nah disini Gio ketemu batu pasirnya duluan di atas terus batu gampingnya di bawah itu kan nah oh berarti batu pasirnya ini lebih muda nih daripada batu 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 gampingnya padahal secara stratigrafi harusnya batu gampingnya lebih muda ya kan nah inilah kalau di PGP kalau kayak gini lewat pasti langsung nih kan secara strike deep kan dia di atas langsung stratigrafi kayak gini tapi nanti ketika kita analisis mikropal ini justru lebih muda ini yang batu pasir justru lebih tua tapi posisinya di atas nah ini pembalikan tuh biasanya kayak gini gitu Gio gimana Gio cukup gak Gio iya sama-sama Gio gitu bedanya PGP-PGL sih itu sebenarnya jadi kalau di PGP ya yaudah kita biasanya berdengar strike deep disusun 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 kalau emang PGL dia udah bener-bener pakai mikropal juga gitu jadi tahu umur relatifnya jadi ketika tiba-tiba kok bisa yang lebih tua secara strike deep bisa ada di atas nah ini kayak gini ilustrasinya gitu oke uh thank you mr risky uh so for the participant who want to ask you can click recent first and i will call your name and then i will give you permission to unmute your audio and also turn on your video and also for the participants who want to ask questions via chat you should use this format name underscore company or institution underscore patients udah udah kayaknya sama oh ini nih gue mau ngasih tips juga nih misalnya di disini nih lihat deh nih disini ada sungai nih terus tiba-tiba dia beloknya tuh ya kan terus disini ada tinggian kan nah disini katucuriga ini ada sesuatu terus misalnya 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 disini nih ini jalur sesarkan harusnya kan ini kan hulunya dari sini hulunya dari sini harusnya ya lancar-lancar aja dong kesini terus tiba-tiba dia belok nih kesini nih ya kan nah ini nih disini mungkin ada cermi pintu dari sungai dari sungai itu geng oke itu teh keli please unmute your audio and please introduce yourself first iya bang iya bang jadi ini mau nanya sih bentar ya bang cari peta lu mau nge-share iya oke gue stop ya tapi bentar tapi bentar mana ya aduh si kiri-kiri ini bentar ya bang yang mana sih ternyata bener tidak prepare gini ini dalam bertanya gilang dulu gue dulu dah bentar boleh boleh ini boleh gak sih manda iya iya boleh gak apa-apa Kang iya nanya dikit soal tentang ini bang tentang apa Leon tadi kan di PGL ada ini ya ada tambahan yang lebih advance-nya gitu di PLEON ini tuh nah mungkin pertanyaan gue lebih ke ini sih ke lebih tips and trick gitu kan kalo misalkan fosil tuh banyak gitu ya dan otak gue tuh gak nyampe gitu buat apa namanya mengingat itu semua nah mungkin ada gak sih tips and trick ketika kita di lapangan terus ya apakah ya apa dulu yang harus kita lakukan kalo misalkan memang kita gak apal gitu dengan seluruh apa namanya si fosilnya dan mungkin ke outcome-nya kayak korelasikan umurnya terus korelasi formasinya dan segala macemnya jadi gini umur itu ya gak mungkin lo tau di lapangan sebenernya jadi yang pasti kan tau kan fosil ada yang dimana kan di batuan sedimen kan nah batuan sedimen biasanya yang banyak itu di batuan yang ada unsur karbonatnya kalo kita cari flora ya kan di batuan sedimen pertama yang kedua yang biasanya yang bereaksi banget sama HCL apalagi kalo dia batu lempung terus bereaksi banget ada karbonatnya oh itu pasti banyak tuh fosilnya jadi analisis fosil dan umur itu emang nanti di lab setelah udah ngelakuin apa cuci fosil cuci sampel terus nanti lu picking sendiri gitu sebenernya kayak gitu jadi kecuali nanti lu ketemu yang gede yang makro fosil yaudah sebenernya foto aja dulu gak harus kita tau umur relatifnya di lapangan itu susah banget gak mungkin lah cuman paling enggak paling bagus itu sebenernya yang paling abdol itu adalah lu kita udah bisa tau stratigrafinya aja susunan lapisannya aja dulu di lapangan sama kira-kira sesarnya dimana gitu itu yang paling bagus sebenernya kayak gitu jadi saran gua sih kalo lu mau bener-bener mapping mantep ya 5 hari, 6 hari kumpulin data dulu semua nah nanti hari ke 7 lu ini dulu gambar lu pertanya strike deepnya gimana pola jurusnya gimana di basecamp nih oh iya gini berarti kira-kira sesaran disini jadi kalo belum ketemu sesar dateng lagi ke situ samperin lagi nah nanti baru oh kira-kira yang lebih mantep lagi lu bikin si penampang ini di nih penampang ini di lapangan tapi menu aja yang pake geostroke yang pake jangka-jangka gitu kan nah ini kan kayak gini ini untuk apa? jadi nanti gua bagi nih misalnya oh ini lapisan 1 ini lapisan 2 ini lapisan 3 lapisan 4 misalnya 5 6 ya kan? nah jadi nanti gua tau oh kalo gua mau kan nanti bakal umur relatif kan berarti gua ambil 1 sample disini buat unfoss ambil 1 sample lagi disini ambil 1 sample lagi disini ambil lagi disini gitu per lapisan ini ngambil yang paling bawah misalnya disini gak ketemu ambilnya disini gitu jadi nanti lu tau oh berarti nanti si ini umurnya apa umurnya apa? nanti kalo untuk nentuin umur dari fosil sama jenis-jenis fosilnya ya nanti dilet kan ter ada buku ada bukunya tuh buku saktinya tuh nanti lu kayak oh ini mirip sama yang mana ntar dicocokin gitu tetap aja nanti ini lagi buka web fossilworks lagi tenang aja itu sahabat sahabat geologi itu udah oke bang thank you bang ya kali udah bisa nge-share? oh ya bang sebelum nge-share aku mau nanya yang tadi jadi kalo misalnya ada sesar ya ada sesar terus contohnya barbie kan dia arahnya barbie terus apa sih namanya deep ya arah deep sesaranya tuh ke selatan ya bang kalo gak salah lupa pokoknya misalnya ada sesar aja ya terus deepnya ke selatan gitu ya terus tau si umur batuannya itu makin tua makin muda dari arah deepnya itu gimana sih bang? aku pernah diajarin itu tapi lupa mungkin ilmu ilmu dari Pak Ian atau dari Pak Yueng yang cuma mereka yang bisa enggak 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 ini perstrukturan duniawi gua gak tau sih cuma ini kalo dari sesar kan tinggal apa yang dipotong dan apa yang gak dipotong kan ya nah intinya kayak gitu kan sama gini harus pertimbangin juga dia itu sesar mayor apa sesar minor yang mayor nah kalo yang mayor yaudah sebenernya kan udah ada udah ada paduan yaudah ikutin aja itu kalo menurut gua ya soalnya gua belum belum pernah di kasih ilmu itu sih dari deep bisa tau umur relatifnya dari mana gua gak tau coba ya bang ini kita anotin eh mau di share eh mau di anotin sorry sorry gimana coba contohnya contohnya ini ada sesar eh naik kan mana sih bloknya tuh eh gini terus gini kan terus ini tuh naik 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 ah bener gak ya ah gak ada di wordboard oh emang ada di sini ya belum ada gak ada belum ada Kel di anotin di zoomnya aja di zoom ada gambar pensil tuh anotin iya ini udah di anotin pagi anotin tar stop share dulu oh share iya share nah ini keliatan gak? biasanya nge-share gua coba ya gua gotop dulu ya iya gua juga lagi share screen soalnya kok bisa udah udah lu aja bang eh gak usah-usah tadi share aja ini tadi masih yang masih gua ya masih screen gua tadi ini kan iya nah terus ee ee terus nah ini kan naik ya nah gini kan nah terus abis itu misalnya ya ee ee bentar dia naik nah berarti kalau misalnya ee contohnya ya contohnya ini tuh ke erosi jadi ini tuh datar datar gitu bang nah yang atasnya kan ke erosi kan nah otomatis berarti kalau kayak gini tuh ee yang yang ini kan terangkat ya bang berarti ini kan terangkat nah berarti dia kalau searah deep berarti dia lebih ee tua ya gak sih? yang mana nih bang? karena dia terangkat kan dia harusnya kan harusnya disini kan sejajar gitu kan sejajar misalnya disini miosen disini miosen tapi karena dia terangkat berarti makin ke arah deep makin ke arah makin ke arah selatan gitu ya misalnya ini utara makin ke arah selatan makin ke arah selatan dia makin makin tua gak sih? muda kok muda sih? kan atasnya ke angkat ya dia kan harusnya di bawah nih ini si A ini si B ya kan? ya A harusnya di bawah B kan? tapi karena dia sesar si A jadi di atasnya B gitu kan? sih apa bang? si A jadi di atas si B? A jadi di atasnya B ya bener nah ini kalau makanya gue bilang tadi pertama lihat itu singkapan itu terganggu atau enggak kalau kayak gini kan terganggu nih kelihatan ada sesarnya iya iya kan? nah kalau ada sesarnya ya berarti ya dilihat dulu sesarnya itu kalau kayak yang inget gak yang tadi gue bilang ada ada apa ada cermin kalau kayak gini kan berarti kelihatannya di tebing kan? di dinding ini kan? ini di dinding ini misalnya kan? iya ada tebing ada tebing iya tebing kan? kalau kayak gini kan kelihatan oh berarti yang bawah ini ada sesar nanik iya kan? yaudah berarti harusnya ketahuan dong langsung gak usah kita anggap ini kelihatan lebih muda daripada yang tapi kan ini apa sih? ceritanya atasnya kayak erosi iya kan atasnya kayak erosi kalau kita lihat dari atas kalau kita lihatnya dari sini gak bisa ya? kan kelihatan kalau kita kelihatan kalau kita kelihatan dari sini kan kelihatan yang ini dibawahnya ini kan? kalau ngelihatnya dari atas harusnya kelihatan juga dari atas makanya gini, kalau sesar itu kan gak mungkin cuman motong si sebelah sini doang nih misalnya satu FTP kalau dia sesar gak mungkin motongnya di parkiran doang pasti motongnya sampai KLC sampai peternakan gitu nah ketika lo lihat disitu ada sesar jangan sembarangan ukur striktif gitu kalau lo lihat ada sesar baiknya sih ukur striktif jadi setarnya aja oke nah jadi nanti kalau lo mau lihat stratigrafi lo lihat di sini sama lihat di sininya kalau susunannya sama kan toh susunannya sama bener kan? iya iya blok baton ini sama blok baton ini kan itu bener sama otomatis stratigrafi sama tebelnya sama semuanya sama gitu jadi makanya kalau ada sesar kalau misalnya terganggu ada sesar gini jangan ukur striktif jangan deskripsi di sini jangan deskripsi stratigrafi di sini jangan ukur striktif di sini kalau ada sesar ya nah nanti misalnya ini di sumai kan kalau jangan di sumai ini ini sumai yaudah nanti tinggal bandingin sih apa deskripsi sama striktif di sini terus deskripsi sama striktif di sini harusnya kalau sesaranya cuma di sini ya ini gak akan berubah si A sama B di sini gak akan berubah gitu cuman tingginya aja beda gitu yang tadinya batu pasirnya di bawah yang ini juga di atas gitu tapi kalau deskripsinya bener ya kalau di sini ya di sini juga gitu berarti kita gak bisa tahu kalau misalnya ada sesar tuh terus kalau searah dip itu atau enggak dia gak umur batuannya apa intinya gitu nah intinya gak saya takutnya nanti begitu disuruh ngejelasin banyak ini kita banyak kekurangan maksudnya basicnya kurang lah kurang kuat lah gitu boleh sebagai pendukung aja yang lain tapi kalau yaudah kita dari atas nih ya kan udah jelas-jelas nih kita ngeliat wah batuannya geser nih kan kalau dari atas kan ini kelihatannya kan gini ya ini lapisan A ini lapisan B terus tiba-tiba lapisan A nya di sini lapisan B nya di sini ini ada garis gitu kan ya ya kan ya kalau di sini ini beda nih yaudah lu ngukur sesarnya aja gitu deskripsinya ya di sebelah sini jadi gitu kayak tapi kalau misalnya gak ada sesar gitu bang lapisannya biasa aja normal terus makin kak Radip bisa menentuin umur kan kalau gak ada sesar iya karena eh gak tau bang ntar kelapaan ben pokoknya jangan deh jangan kayak gitu mendingan yaudah ya sebagainya di awal aja superposisi sama horizontal itu aja dulu oke nanti coba tanya lagi ya siapapun yang ngasih tau itu nah siap nah siap Pak Yen kalau Pak Yen gue no comment ya oke ada pertanyaan terakhir dari Fabrika ke Fabrika please unmute your audio and turn on your video and please introduce yourself first Pak baik terima kasih Tia Amanda izin bertanya bang sebelumnya ini gak terlalu buat kayak mapping gitu sih cuman kan berhubung saya juga di angkatan 2020 kan masih baru nah sebelumnya tuh sempet dikasih tugas gitu buat kayak like track deep gitu gitu dan kayak konfigurasi layar nah di satu situ masih bingung kayak ngeliat perlapisan dari atasnya tuh kayak gimana mungkin kayak ini ada satu contoh soal boleh share screen gak ya bang cuma kayak dikasih penjaraan oke sebelumnya udah terlihat belum ya bang oke udah nah yang di nomor ini kayak yang kan ya contohnya kayak cuman kayak complete the block by doing the following kayak yang bagian di A ini show the configuration of layer of the east side itu maksudnya kayak konfigurasi layarnya tuh kita disuruhnya kayak gimana sih bang kayak konfigurasi di layar tuh apa aja gitu ya oh jadi gini maksudnya konfigurasi layer itu dia minta digambarin kalau di bagian yang ini itu nanti gambarnya kayak gimana sebenarnya kayak gitu nah bentar ya gue anu dulu oke nah jadi gini pertama ambil dari yang paling bawah dulu karena yang paling bawah kan paling tua ya Febria iya bang nah coba lihat itu kan paling bawah tuh apa disitu itu litologinya apa tau gak itu dia maksudnya batuannya apa iya iya nama batuannya apa kalau lihat dari ininya sih membuner kayaknya dia kongelomerat ya bang oke kongelomerat berarti kongelomeratnya itu kan di paling bawah coba Febri garis dulu kira-kira kongelomeratnya itu kayak gimana kongelomeratnya dia eh di yang bagian kotak kosong ini kelihatannya kalau kongelomeratnya di bagian situ berarti kelihatannya gimana si kongelomeratnya ini kita kayak nerusin aja gambarnya gitu ya nerusin aja oh berarti kayak udah bulut-bulutnya bulut-bulutnya searah dengan dianya gini ya bang iya gitu kan nah kongelomerat paling bawah kan oke abis kongelomerat paling bawah abis itu kan ada nomor lima tuh iya bang nomor lima tuh apa batuan pasir batu pasir kan berarti batu pasirnya kira-kira kelihatannya kayak gimana kalau dari sini sama aja bang kayak lurus aja gitu iya sama aja kan lurus aja kan iya yaudah jadi nanti si Febri tinggal gambar aja gini eh berarti kayak maksudnya kita konfigurasi layar itu kayak oh gitu menggambarkannya yang penting tuh dia tuh maksudnya pengen tau Febri tuh bisa gak sih bayangin kalau kayak gini tuh bentuknya kayak gimana sih di bagian sebelah sananya gitu dan batu pasir kan di sini ada kongelomerat lagi kan di sini ada apa nih namanya itu logi apa nih Feb ini apa loginya kayak lempung ya bang ya lempung nah batu ya pakai batu ya oh iya maksudnya batu lempung nah ini di sini ini apa ini tepung ngecoh kalau di sini ada lapisan yang penuh jam kayak gini kira-kira di sini keliatan gak di sini ada lapisan yang bidang kalau terlihatnya di arah masnya dilihat dari mana ya bang iya berarti maksudnya kalau dia kan minta di bagian sini kan iya di bidang sebelah sini kan nah kalau si lapisan ini tuh menunjamnya begini ini lapisan X ini berarti kelihatannya kan cuman di sini sama di mana satu lagi di sebelah sini ya bang iya sebelah sana kan iya di sebelah sana kan gitu jadi kalau dia minta di bagian sini sama minta di bagian sini dia gak akan kelihatan si lapisan ini intinya itu sebenernya jadi kayak kalau dari sebelah sini tuh kelihatannya gimana sih kalau dari sebelah sini tuh kelihatannya gimana sih nah itu nah ini jadi nanti pentingnya apa buat bikin penampang tadi gitu jadi kalau kita nariknya di sini doang nih misalnya ini Febring menarik penampang kalau penampangnya AB di sini ya si lapisan ini gak akan kelihatan lapisan yang melintang sendiri ini gitu sedangkan kalau Febring ambilnya begini ini baru gak lurus nah baru di kelihatan semua kan iya bang yang lampu ngepotong yang konglomerat kepotong yang ini kepotong yang ini kepotong gitu oke bang terus kalau misalnya ini ya bang kan kalau misalnya nentuin strength deepnya yang jelas deep itu kan biasanya dia searahnya sama lapisannya ya bang nah kalau buat yang di soal-soal deepnya itu kita tuh kayak put a deep and strength symbol on the deck itu berarti kayak kan kita harus nentuin dulu tuh strength sama deepnya dulu betul nah itu yang ini yang garis di sini tuh dia cuman kayak sisipan pasirnya doang nah coba Febring gambarin dulu si sisipan pasir ini bidangnya kayak apa? hmm kalau sisipan pasirnya kayak gini oke terus dia mintanya apa? disitu cuman kayak kita nentuin strength deepnya kan dari layar yang ngelihatnya dari diknya ya bang dari lapisan ya betul berarti kan kalau lapisannya gini ntar gue ini dulu ya gue gambarin ini nih kan lapisannya gini ya kan lapisannya gini kan ceritanya eh sorry ini lapisannya kan gini kan iya kan iya bang nah strike deepnya berarti yang mana? strikenya ngukur strikenya dimana? kalau ini lapisan yang tegak lurus ya bang strikenya yang mana? coba gambar ini ini tadi saja strikenya yang bagian ini bukan ya bang? oke betul itu kan strikenya deepnya yang ukur deepnya dimana? berarti yang tegak lurus yang gini ya bang? oke betul kan nah itu kan kayak gitu ya ya udah nanti tinggal disini ini gambar aja ini strikenya ini deepnya kayak ini bang kan kita kayak harus juga mengestimasi dari si sudut-sudutnya itu dia acuannya pakai derajat apa gimana itu bang? nah itu gini nah dia kan nanya nih coba deep sama strikenya ya kan? nah kan kita dikasih tau nih ini utara ya kan? iya bang berarti kan kesana 0 derajat oh patokannya iya patokannya gitu aja berarti kan ke 90 kan? oh iya ya kira-kira berapa nih bang? iya diatas 0 di bawah 45 kan? iya pakai kisar range iya bang oke oke betul iya range aja kira-kira misalnya anggaplah north 40 is iya kan? nah ini deepnya kira-kira berapa nih? deepnya udah anggaplah misalnya 60 gitu kalau mau pakai busur boleh pakai busur lebih mantep oke bang iya gitu sih oke bang gitu aja sih bang makanya kan disini ditulis ya nih VF kan ditulis nih estimating iya 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 gitu oke makasih banyak ya bang iya sama-sama oke thank you Mr. Rizky and time for Q&A session is up now before we end the activity we will do polling use Zoom platform to all the participants please checklist the option below that suit you the most because your answer means a lot for us for this this okay the polling session i will give three minutes to fill the poll and once again i would like to say thank you so much to Mr. Rizky Fawzan Akbar for the lecture and all the participants kalau mau minta layout data bilang aja ya lewat peta laporan silahkan jadi tinggal ganti-ganti aja enak kan innit yeah uh i i hi i selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke capek gak capek sih dia kayaknya kayak gitu ya oke buat akang tete yang belum dinyalain boleh dinyalain kamera atau videonya oke karena sudah satu menit juga oke berikan senyuman dan pesona yang paling terbaik ya kang tete oke ready one two three cekrek oke sekali lagi ya kang tete boleh one two three cekrek oke thank you oke thank you oke i would like to move to the next session oke i would like to say thank you so much to mr.iski fauzan akbar and also thank you to all the participants we have joined to mapping preparation of apg universitas pajajaran student chapter now we are on the very end of today's event on behalf of the organizing committee we would like to apologize for any mistakes throughout today's event i hope this mapping preparation will expand your knowledge about advanced and preliminary geological mapping see you on the next event of a thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak bang pro terima kasih banyak bang pro terima kasih banyak bang pro terima kasih banyak terima kasih banyak bang pro terima kasih banyak bang pro